Janji Prajurit Season 179 Bab 2791, Keluarga Lu Duduk bersila di ruang rahasia, Sumo merenung dalam hatinya. Jika dia ingin mencapai kecepatan tertinggi, dia harus menelan kristal hukum. Jin Feng bisa menyimpannya terlebih dahulu, tetapi yang lain mengolah atribut api. Pemimpin hukum bisa dibunuh terlebih dahulu. Hukum atribut api orang ini juga memiliki tahap akhir tingkat ke-7. Jika dia menggabungkannya, dia dapat segera membuat kekuatan hukum atribut apinya mencapai kesempurnaan agung tingkat ke-7. Lagi pula, ketika dia membunuh Basiyu dan yang lainnya terakhir kali, dia juga mengintegrasikan hukum atribut api dari pembangkit tenaga listrik awan kuno di tahap akhir tingkat ke-7, sehingga hukum atribut apinya hanya setengah langkah dari tingkat ke-7. Kesempurnaan Besar Selama kekuatan hukum atribut api mencapai kesempurnaan agung tingkat ke-7, tidak akan lama sebelum Anda dapat mencapai ranah atas Xiao Cheng. Dengan kekuatan tempurnya, Zi Zi Xiu dapat mencapai ranah tertinggi Xiao Cheng, dan gerbang surgawi yang tiada taranya ada dijadir Rockstar, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Memikirkan hal ini, Sumo menutup matanya dan mulai memurnikan Huotan, pemimpin agama lima elemen, dan menggabungkan kristal hukum pihak lain. Semuanya berjalan sangat lancar. Huotan tidak memiliki kekuatan untuk melawan selama setengah tahun. Itu langsung disempurnakan oleh Sumo, dan kristal hukum atribut apinya perlahan dilebur ke dalam tubuhnya oleh Sumo. Proses ini memakan waktu setengah jam sebelum Sumo membuka matanya. Di matanya, api yang mengamuk berkedip-kedip, dan kekuatan atribut api sangat kuat, seolah-olah hanya dengan satu pandangan dapat membakar para prajurit dari alam Raja Dewa menjadi terak. Sangat bagus. Sumo bergumam pada dirinya sendiri, semuanya seperti yang diharapkan, dan sekarang, hukum atribut apinya telah mencapai kesempurnaan agung tingkat ke-7. Namun, hukum kesempurnaan agung tingkat ke-7 sangat mendalam dan misterius, dan dia masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya memahaminya. Segera, dia terus memahami, dan pikirannya benar-benar tenggelam dalam pemahaman, memahami misteri kekuatan hukum atribut api. Seperti yang diharapkan Sumo, setelah Sekte 5 Elemen dipecat, dalam dua hari, gelombang orang kuat datang ke gerbang Dewa Peerless satu demi satu. Orang-orang ini semua adalah orang-orang kuat dari berbagai kekuatan utama di Yuyan Star, termasuk orang-orang dari Klan Lu. Setelah mereka mengetahui tentang lima elemen, mereka datang ke gerbang surgawi yang tiada taranya dan ingin mengetahui detail gerbang ilahi yang tiada taranya. Untuk orang-orang ini, semua bertemu dengan Great Elder Chaos Yuan King. Primal Chaos King sudah tua. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia memiliki hubungan yang harmonis dengan pembangkit tenaga listrik dari semua kekuatan utama. Dia dengan jelas menyatakan niat Sandman tanpa tanding kepada semua kekuatan, yaitu, dia berharap untuk hidup dalam damai dengan kekuatan utama, dan pada saat yang sama, Sandman tanpa tanding akan menggantikan lima elemen Tuhan dan mengendalikan wilayah 500 ribu mil. Di masa depan, Sandman yang tak tertandingi tidak akan melanggar kepentingan kekuatan utama, dan semua orang akan bekerja sama dan saling membantu. Tentu saja, orang-orang dari kekuatan utama itu secara alami tidak akan sepenuhnya mempercayai kata-kata Primal Chaos King. Namun, dari Primal-Primal Chaos, mereka tidak merasakan ambisi atau ancaman apapun, yang membuat mereka merasa sedikit di hati mereka. Instal. Pembangkit tenaga listrik dari setiap vaksi ingin melihat pintu ilahi dari pintu ilahi yang tiada tarannya, dan mereka semua ingin tahu siapa pemilik pintu itu. Sebagai tanggapan, Primal King of Chaos dengan sopan menolak semuanya dengan alasan bahwa Master Sekte sedang mundur. Pembangkit tenaga pasukan utama tidak mempermalukan Primal Chaos King. Karena orang lain tidak ingin melihatnya, mereka tentu saja tidak ingin memaksanya. Dengan cara ini, Peerless Sandman tidak ditekan, dan tidak ada orang dari kekuatan lain yang datang untuk memprovokasi setelah itu. Setelah jangka waktu tertentu, Sandman yang tiada tarannya mulai menggelapkan industri lima elemen para dewa dan sepenuhnya mengendalikan area seluas 500 ribu mil. Tidak banyak industri di lima elemen agama ilahi. Ada urat biji besi ilahi berkualitas tinggi kecil, lusinan toko, tiga arena pertempuran, dan lima kebun obat. Ini semua dikendalikan oleh gerbang surgawi yang tiada tarannya dalam waktu yang sangat singkat. Ada pun orang-orang dari sekte lima elemen, karena lima pemimpin ditekan oleh sumo, properti mereka ditempati oleh Sandman yang tiada tarannya, dan ribuan murid juga tersebar sebagai burung dan binatang, dan orang-orang dari kota lima elemen pergi ke bangunan kosong. Setelah Sandman tak tertandingi mengambil alih industri agama lima elemen, ia segera melanjutkan operasinya dan mulai memiliki aliran pendapatan tetap yang mengalir ke Sandman tak tertandingi. Di area lima ratus ribu mil, banyak orang kuat dari pasukan kecil dan keluarga kecil juga datang ke Sandman yang tiada tarannya untuk mengirim hadiah untuk menunjukkan ketulusan mereka, dan mereka bersedia mengikuti Sandman yang tak tertandingi di masa depan. Perkembangan Sandman yang tiada tarannya telah memasuki jalur yang benar dalam waktu yang sangat singkat. Klan Lu terletak di puncak paling agung Yuyan Xing, yang disebut Lu Feng. Hari ini, di aula utama keluarga Lu, ada banyak orang kuat, dan lusinan orang kuat dari alam tertinggi telah berkumpul. Di bagian atas aula, duduk seorang lelaki tua mengenakan jubah biru laut. Mata elang pria ini seperti kilat, alisnya seperti kait, dan dia penuh dengan kekuatan mendominasi seorang pria kuat. Orang ini adalah Patriar Klan Lu, Lu Yuanding. Patriar Klu, baru-baru ini, Sandman yang tiada tarannya terus bergerak dan bertindak sangat agresif. Itu telah menggelapkan semua properti dari sekte lima elemen. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan Patriar Klu. Seorang pria tinggi dan kuat bertanya dengan keras. Dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, karena kekuatan yang dia miliki relatif dekat dengan Sandman yang tak tertandingi, melihat perilaku Sandman yang tak tertandingi, itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka di masa depan. Patriar Klu, Kamu dan Jin Feng dulu berasal dari klan yang sama. Apakah Anda hanya duduk di sana dan menyaksikan penjaga gerbang dewa yang tak tertandingi, sekte lima elemen ilahi diganti? Tanya pria kuat lainnya. Semua orang, dari sudut pandang saat ini, Sandman yang tiada tarannya cukup aman, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Lu Yuanding berkata dengan suara yang dalam, meskipun dia dan Jin Feng dulunya adalah keluarga yang sama, tapi dia tidak akan berada di keluarga yang sama demi Jin Feng. Untuk melawan kekuatan besar lainnya. Saya aman sekarang, tetapi saya tidak akan yakin di masa depan. Master sekte dari sekte dewa yang tak tertandingi tidak tahu kultivasi spesifiknya, tetapi dia sangat mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik di alam tertinggi. Jalan pembangkit tenaga listrik yang tinggi. Iya, tapi orang ini tidak muncul sama sekali dan sangat misterius. Saya pikir kita perlu mencari tahu kekuatannya. Jika ada yang salah, pasti ada iblis. Orang ini tidak berani menunjukkan wajahnya. Dia pasti punya rencana, kita harus waspada terhadapnya. Semua orang berbicara berturut-turut. Orang-orang ini semua kekuatan yang mirip dengan lima elemen agama. Mereka bersedia mengikuti jejak klan lu, dan juga berharap klan lu dapat menekan gerbang surgawi yang tiada taranya, agar tidak menyebabkan bencana di masa depan. Semuanya, jangan khawatir, orang tua ini akan menyelidiki detail dari Master Sekte Sandman yang tiada taranya. Jika Sandman yang tiada taranya gelisah di masa depan, kami akan bergabung untuk menghancurkannya. Lu Yuanding berkata dengan keras, dia tidak terlalu peduli dengan Sandman yang tiada taranya. Tetapi juga akan mencegah masalah sebelum terjadi. Lagi pula, Anda tidak bisa membiarkan siapapun tidur nyenyak di depan sofa. Namun, dia tidak akan mengambil tindakan secara membabi buta, dia akan sepenuhnya mengetahui detail gerbang surgawi yang tiada taranya, dan kemudian membuat keputusan. Ini tidak sulit. Sekarang, Sandman yang tiada taranya memiliki kendali atas industri Sekte Dewa Lima Elemen. Mereka hanya perlu menangkap satu atau dua murid Sandman yang tiada taranya untuk mengetahui kekuatan spesifik dari identitas Master Sandman yang tiada taranya. Patriark Lu, menurut penyelidikan saya, tetua agung Sandman yang tiada taranya kemungkinan besar adalah anggota aliansi Bintang Tianlan. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berbicara, dan ketika dia mengatakan ini, mata semua orang menyipit. Apakah ini benar? Lu Yuanding tampak serius, melihat pria kuat yang berbicara, masalah ini bukan masalah sepele. Tidak yakin, tapi sangat mungkin, dan konfirmasi lebih lanjut diperlukan. Kata orang tua itu. Cepat konfirmasi dan cari tahu identitasnya. Lu Yuanding menginstruksikan, jika tetua agung Sandman yang tak tertandingi benar-benar anggota aliansi Bintang Lentera Langit, dia akan memiliki rencana jangka panjang. Tentu saja, dia tidak takut. Bagaimanapun, beberapa murid klan Lu-nya juga adalah murid dari aliansi Bintang Lentera Langit, dan beberapa dari mereka adalah murid dari aliansi Bintang Awan Kuno. Yah, orang tua ini akan menyelidiki sesegera mungkin. Orang tua itu mengangguk. Setelah diskusi panjang, kelompok itu mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Yuanding dan meninggalkan klan Lu. Warriors Promise Bab 2792, Strategi Sandman yang tiada taraf. Perkembangan Peerless Sandman telah memasuki periode kecepatan tinggi. Karena sumber daya yang dibawa oleh sumo dan sumber daya yang dijarah dari Sekte Dewa 5 Elemen, ditambah dengan industri stabil Peerless Sandman, ia mulai menyediakan banyak sumber pasokan bagi para murid. Batu dan sumber daya lainnya. Sumo telah mengasingkan diri selama lebih dari setengah bulan di ruang rahasia istana, dan tidak ada yang mengganggunya selama ini. Sier dan Muli juga tinggal di istana ini. Melihat bahwa sumo tidak meninggalkan Bea Cukai, mereka tidak peduli. Pada hari ini, Primal Chaos King datang ke istana. Saya telah melihat Penatua Agung. Sier dan Muli saling menyapa, dengan sopan dan sedikit memberi hormat. Kedua wanita itu sangat sopan, lelaki tua itu punya sesuatu untuk dibicarakan dengan sumo. Penatua pertama membungkupkan tangannya sedikit. Suami ada di ruang rahasia, Penatua Agung tolong. Muli mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Chaos Yuan Wang mengangguk, lalu melangkah ke kedalaman istana, datang ke pintu ruang rahasia, dan mengetuk pintu batu ruang rahasia dengan lembut. Di ruang rahasia, sumo perlahan membuka matanya, melambaikan lengan bajunya, ruang rahasia terbuka, dan Primal Chaos King masuk. Pangeran Yuan, silakan duduk. Sumo mengangkat tangannya, sebuah futon muncul di depannya, dan Pangeran Yuan Cao duduk. Sumo, situasi saat ini telah stabil. Kami telah mengendalikan semua industri dari Sekte Dewa Lima Elemen, dan semuanya beroperasi secara normal. Kata kekacauan Yuan Wang. Apakah ada tindakan dari klan Lu dan pasukan lain di Yuan Star? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, beberapa hari yang lalu, orang-orang dari banyak kekuatan meminta untuk melihat mereka, dan lelaki tua itu bertemu dengan mereka, yang dianggap sebagai sikap terhadap mereka. Kata Yuan Wang. Jangan santai, pantau dengan cermat kekuatan di Yuan Star yang mengancam kita. Sumo memerintahkan, tetapi pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati bahwa karena klan Lu tidak mencari keadilan untuk Jin Feng, maka, kristal hukum Jin Feng, dia semua bisa bergabung. Ini, tentu saja, tidak akan santai. Primal Chaos King mengangguk, dan kemudian ekspresinya menjadi serius, dan dia berkata, sekarang, satu-satunya hal yang dikhawatirkan orang tua ini adalah bahwa ini adalah ancaman mematikan bagi kita. Maksudmu identitasku? Sumo bertanya dengan tenang. Ya, Sandman kami yang tak tertandingi, semua murid tahu bahwa Anda adalah tuannya, dan sekarang, dengan perkembangan Sandman yang tiada tarannya dan penyebaran berbagai industri, sejumlah besar murid telah meninggalkan gerbang gunung. Jika ada yang ingin menyelidiki identitas Anda, sulit untuk disembunyikan. Primal Chaos King tampak khawatir, identitas Sumo sangat sensitif, dan begitu terungkap, akan ada masalah tanpa akhir. Itu benar, Sumo menghela nafas. Dia secara alami tahu tentang bahaya tersembunyi ini. Jika seseorang dari kekuatan lain tahu bahwa dia adalah penguasa dari sekte ilahi yang tak tertandingi, dia mungkin akan segera melampiaskannya kepada Guyun. Laporan Pada saat itu, bukan karena dia sendiri dalam bahaya, tetapi seluruh gerbang Tuhan yang tak tertandingi kemungkinan akan dihancurkan. Apakah ada cara untuk menutupinya? Sumo memandang Primal Chaos King. Pihak lain sedang merencanakan, dan dia pasti punya ide. Tidak mungkin untuk menahan diri, kecuali semua murid yang pergi terhapus dari ingatan mereka, tapi ini jelas tidak mungkin. Chaos Yuan Wang menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa jumlah murid yang dikirim dari Sandman yang tiada taranya telah mencapai jumlah ribuan orang, orang-orang ini tidak cukup kuat, mereka mudah ditangkap oleh orang lain, dan bahkan ingatan mereka diselidiki. Tidak realistis untuk ingin sepenuhnya mencegahnya. Itu bisa dicegah untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa dicegah selamanya. Setelah mengatakan itu, tatapan sengit melintas di mata Primal Chaos King, dan dia melanjutkan, jika kamu ingin identitasmu tidak terungkap, maka hanya ada satu cara untuk menyatukan Jade Rockstar. Satukan bintang batu giyok, Sumo menyipitkan matanya saat mendengar ini. Ini memang solusi, tapi sepertinya tidak bertahan lama. Bagaimanapun, mereka telah menyatukan bintang batu giyok, dan mereka tidak akan mengabaikannya setelah kekuatan besar dari bintang-bintang terdekat ditemukan. Chaos Yuan Wang melanjutkan, sebelum menyatukan Jade Rockstar, pertama-tama, Anda harus mundur sebagai Master Sekte. Nama Master Sekte akan membuat Anda menjadi sasaran kritik publik sepanjang waktu. Petik 2 Ya, Sumo mengangguk setuju. Selama dia adalah penguasa Sandman yang tiada taranya, akan sulit bagi Sandman yang tiada taranya untuk melepaskan tangan dan kakinya. Sumo tidak peduli dengan posisi Master Sekte. Bahkan jika dia hanya seorang murid, Sekte tak tertandingi masih menghormatinya. Raja Senior Yuan, mari kita lakukan dengan cara ini, Anda akan menjadi penguasa Sandman yang tak tertandingi. Aliansi Bintang Tianlan, Anda tidak boleh kembali ke masa depan, dan kembangkan Sandman yang tak tertandingi dengan sekuat tenaga. Kata Sumo. Ya, Rimal Chaos King tidak mengelak, tetapi langsung setuju, karena dia adalah kandidat yang paling cocok. Bahkan Rende, Long Chang, dan Raja Pedang Tertinggi tidak akan memiliki pendapat. Adapun Tianlan, yang mulia guru Gu Ye tidak akan peduli padanya, juga tidak akan membatasi pilihannya. Sumo, untuk identitasmu, kamu bisa menjadi penatua Sandman yang tiada taranya. Saya pasti seorang penatua biasa, dan tidak ada yang akan menyelidiki Anda. Chaos Yuan Wang berkata, di masa depan, dia menjadi master pintu Sandman yang tiada taranya, orang-orang dari kekuatan lain hanya akan fokus padanya. Kamu tidak perlu menjadi penatua. Mulai sekarang, aku akan menjadi murid tertua dari Sekte Dewa yang tiada taranya. Sumo berkata, karena dia telah mengundurkan diri sebagai kepala Sekte, apa yang dia lakukan sebagai penatua hanya akan meningkatkan risiko pengungkapan identitasnya. Jadilah murid biasa, tidak ada yang akan peduli padanya. Baik, kekacauan Yuan Wang mengangguk. Raja Senior Yuan, selanjutnya, Anda perlu mengetahui kekuatan-kekuatan utama di Yuan Star sesegera mungkin, sehingga Anda dapat mengambil tindakan jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh. Sumo memerintahkan, karena Anda ingin menyatukan Yuan Star, Anda secara alami harus mencari tahu siapa lawan Anda. Kondisi sudah diselidiki. Chaos Yuan Wang mengangguk dan berkata, saat ini, Yuan Xing memiliki tiga kekuatan terkuat. Satu adalah keluarga Lu, yang lainnya adalah keluarga Cunyang, dan yang ketiga adalah Fenghuo Senzong. Ketiga kekuatan tersebut memiliki kekuatan dari alam tertinggi. Da Cheng adalah bertanggung jawab, tetapi hanya ada satu orang. Tidak ada pembangkit tenaga listrik di kesempurnaan agung alam agung. Nah, dalam beberapa hari, kami akan siap untuk mengambil tindakan. Agar identitas saya tidak bocor sebelumnya. Sumo memerintahkan, dia siap untuk mengambil tindakan setelah semua aturan Jin Feng dan yang lainnya terintegrasi. Menggabungkan banyak hukum, kekuatannya akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia agak percaya diri dalam menghadapi pembangkit tenaga listrik di alam supremasi. Ya, kekacauan Yuan Wang mengangguk, dia sudah membuat pengaturan. Murid-murid yang berada di luar tidak akan keluar sendirian, tetapi khawatir akan ditangkap. Ayo pergi, panggil semua murid di atas Kerajaan Raja Dewa. Sumo bangkit dan berjalan keluar dari ruang rahasia bersama Primal Chaos King. Kemudian, Sumo memanggil semua murid di atas Divine King Rilem dari gerbang Divine Peerless di aula diskusi. Di aula diskusi, Sumo mengumumkan generasi tak tertandingi dari dirinya dan Raja Dewa kekacauan kepada publik, dan dialah yang mengundurkan diri sebagai Master Sekte. Mulai sekarang, Chaos Yuan Wang akan menjadi penguasa Sandman yang tiada taranya, Rende akan menjadi Penatua pertama, Long Chang akan menjadi Penatua kedua, dan Raja Dewa Pamungkas akan menjadi Penatua ketiga. Adapun Sumo, dia secara resmi menjadi murid, murid tertua dari Sandman yang tiada taranya. Setelah semuanya diatur dengan benar, Sumo melambai kembali ke semua orang dan kembali ke ruang rahasia lagi, bersiap untuk menggabungkan kristal hukum dari Jin Feng dan yang lainnya. Warriors Promisebab 2793, murid hilang. Emas, kayu, air, bumi. Di ruang rahasia, Sumo duduk bersila dan bergumam pada dirinya sendiri, lima pemimpin Sekte 5 Elemen telah dimakan olehnya dan digabung menjadi satu, dan empat sisanya mempraktikan empat hukum ini. Hukum 5 unsur tidak diragukan lagi kekuatan hukum yang sangat cocok untuknya. Terutama hukum logam, dia sendiri telah mencapai tahap akhir tingkat ke-7. Jika dia berintegrasi kembali, dia hampir akan mencapai tingkat kesempurnaan besar tingkat ke-7. Ini pasti akan sangat meningkatkan kekuatannya. Juga, setelah membunuh empat orang Jin Feng, roh primordial dari empat orang ini juga akan dilebur ke dalam Ki Ungu Hongmengnya, dan kekuatan Ki Ungu Hongmeng akan lebih kuat. Baginya, ini adalah pertumbuhan menyeluruh dan peningkatan menyeluruh. Segera, Sumo mulai memperbaiki empat orang satu per satu, dan menggabungkan kristal hukum satu per satu. Dengan berlalunya waktu, Sumo adalah orang pertama yang menyempurnakan Jin Feng dan menggabungkan kristal dari hukum logamnya, sehingga hukum logamnya segera mencapai tingkat kesempurnaan besar tingkat ke-7. Kemudian, satu demi satu, hukum atribut kayu Sumo mencapai urutan ke-7 akhir, hukum atribut air juga mencapai urutan ke-7 terlambat, dan akhirnya, hukum atribut buminya juga mencapai urutan ke-7 terlambat. Sejauh ini, dari lima hukum emas, kayu, air, api, dan tanah Sumo, dua telah mencapai kesempurnaan agung tingkat ke-7, dan tiga telah mencapai tahap akhir tingkat ke-7. Dia juga mahir dalam hukum lima elemen, yang diamakan dari Zhang Renji. Namun, hukum lima elemen adalah hukum integrasi lima elemen. Hukum atribut lima elemen saat ini adalah hukum independen. Setelah penggabungan beberapa hukum yang berhasil, Sumo membuka matanya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Jalur kultifasinya berbeda dari yang lain, dan perlu direncanakan dengan cermat. Ketika basis kultifasi mencapai alam tertinggi, kekuatan sumber didantian harus dikombinasikan dengan kekuatan hukum untuk mengerahkan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi. Saat ini, dia telah menggabungkan hukum logam, atribut api, dan hukum tabunya sendiri dengan kekuatan sumbernya sendiri. Jadi, dia sedang mempertimbangkan apakah akan menggabungkan semua hukum lain dengan kekuatan sumber. Jika ini masalahnya, tentu saja itu sangat bagus, kekuatannya akan sangat kuat, tetapi ada juga beberapa masalah di sini, yaitu, tujuannya adalah 3.000 hukum, tepatnya, seharusnya 3.001 hukum. Mungkinkah Anda ingin membagi kekuatan sumber Anda sendiri menjadi 3.001, dan mengubahnya menjadi 3.001 sumber kekuatan? Ini tidak terlalu sulit, tetapi cukup memakan waktu. Apalagi jika Anda terus berlatih seperti ini, bagaimana Anda harus melanjutkan ke tahap selanjutnya? Sumo tidak jelas tentang ini. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan menggabungkan hanya sebagian dari hukum, atau menggabungkan semua kekuatan hukum dengan kekuatan sumber di masa depan. Setelah memikirkannya sebentar, Sumo memutuskan untuk melanjutkan sesuai dengan idenya sendiri. Di masa depan, dia akan menggabungkan kekuatan 3.001 hukum dengan kekuatan sumber untuk menciptakan cara kultifasi baru. Memikirkan hal ini, Sumo mulai menggabungkan kekuatan sumber, dan dia mencapai hukum atribut kayu, hukum atribut air, hukum atribut tanah, dan hukum penghancuran yang diperoleh dari Basiyu sebelumnya, satu per satu dengan miliknya sendiri. Kombinasi sumber. Proses ini tidak memakan waktu lama, dan hanya dalam dua hari, semuanya selesai. Kombinasi tiga hukum kayu, air, dan bumi relatif cepat, tetapi kombinasi hukum kehancuran sangat lambat, dan dibutuhkan lebih dari 10 jam. Setelah menggabungkan kekuatan keempat hukum ini, tubuh Sumo juga menunjukkan momentum untuk menerobos. Sejauh ini, Sumo telah menembus ke alam tertinggi tujuh kali, yang membuatnya terdiam. Itu dia, ambil satu langkah pada satu waktu. Sumo menghela nafas, lalu memejamkan matanya lagi, bersiap untuk memadatkan kekuatan sumbernya sambil terus memahami hukum atribut api. Sok ranah pencapaian kecil di ranah atas. Bum, bum, bum. Namun, saat Sumo memejamkan matanya, pintu batu dari ruang rahasia itu diketuk dengan keras. Hah. Sumo sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya dan membuka pintu batu ruang rahasia, memperlihatkan Primal Chaos King di luar pintu. Pada saat ini, Primal Chaos King tampak bermartabat dan tampak agak tidak sabar. Apa yang salah? Sumo bertanya dengan cemberut. Sumo, Itu tidak baik, kita telah kehilangan seorang murid. Chaos Yuan Wang melangkah ke ruang rahasia dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kapan itu terjadi? Detailnya akan datang. Sumo segera bertanya. Kehilangan seorang murid bukanlah masalah sepele, karena setiap murid Sandman yang tiada taranya dapat membocorkan informasi identitasnya. Kekuatan di Yuan Star semuanya adalah kekuatan kecil. Jika mereka tahu identitasnya, mereka pasti akan pergi ke aliansi bintang awan kuno dengan kepadatan tinggi. Karena, ini bisa mendapatkan hadiah besar dari aliansi bintang awan kuno, dan bahkan diterima sebagai murid oleh Yang Mulia Guye. Bagaimanapun, ini adalah janji yang dibuat oleh Yang Mulia Guye dalam dekrit Dewa Awan Kuno, dan dia pasti tidak akan menyesalinya secara terbuka. Itu hanya beberapa saat yang lalu. Itu adalah murid yang mengelola toko. Dia adalah Raja Dewa Tingkat Menengah. Dia meninggalkan toko dan kembali ke Sekte seperempat jam yang lalu. Tanda seru petik dua, kata Raja Kekacauan Primal. Peerless Sandman menguasai area seluas 500 ribu mil. Di daerah ini, ada lebih dari 10 kota besar dan kecil, tidak jauh dari Peerless Sandman. Dalam keadaan normal, kultivasi alam Raja Dewa, tidak peduli kembali dari toko-toko di kota itu, bahkan jika itu terbang dengan kecepatan kura-kura, tidak mungkin memakan waktu setengah jam, apalagi seperempat jam. Jadi, Primal Chaos King langsung menebak bahwa orang ini diserang. Selama periode waktu ini, dia memiliki pengaturan terperinci untuk keberadaan para murid di sektenya. Karena itu, jika orang ini tidak kembali lebih dari seperempat jam, dia segera mengetahui berita itu. Kamu menebak bahwa orang ini mungkin telah ditangkap oleh seseorang dari kekuatan lain tanpa menyadarinya, dan kemudian membiarkan identitasku bocor. Sumo menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara rendah. Ya, saya lebih suka percaya atau tidak. Kami harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kekacauan Yuan Wang mengangguk. Apakah kamu punya petunjuk? Atau kekuatan mana yang menurut Anda paling mungkin untuk menyerang? Sumo buru-buru bertanya. Mungkin, Gunung Tianzhou, di dekatnya, atau mungkin Klan Lu? Kata kekacauan Yuan Wang. Bagaimana saya bisa melihatnya? Sumo bertanya. Tianzhou Shan adalah kekuatan yang terletak di barat Shenmenku yang tak tertandingi, berbatasan dengan kita. Selama ini banyak orang dari Tianzhou Shan aktif di wilayah kita, jadi kemungkinan besar kekuatan ini. Titik-petik 2 Raja Chaos Yuan tampak serius dan melanjutkan, dan saya kira Klan Lu adalah karena Tianzhou Shan ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Klan Lu, dan milik pasukan bawahan, hanya Klan Lu yang menjadi pemimpinnya. Sepertinya sudah waktunya, biarkan Taring Shenmen kita yang tak tertandingi terungkap sepenuhnya di Yuan Star. Sumo berdiri, matanya menunjukkan sinar yang tajam, dan berkata dengan dingin, kamu membawa orang keluar dan memperhatikan gerakan Klan Lu. Jika ada orang di Klan Lu yang meninggalkan Yuan Star, mereka semua akan dibunuh tanpa ampun. Jika Anda tidak bisa menghadapinya, kirimi saya pesan segera. Setelah mengatakan itu, Sumo melangkah keluar, dan menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan kata acuh-ta'acuh, aku akan menghancurkan Gunung Tianzhou. Oke. Primal Chaos King mendengar kata-kata itu, dan tanpa penundaan, dia segera meninggalkan ruang rahasia dan pergi untuk memanggil Long Chang dan Raja Pedang Pamungkas. Meninggalkan Tuan Istana Rende sendirian, duduk di Sandman yang tiada taranya. Kemudian, Primal Chaos Yuan King, Long Chang, dan Ultimates Sword King diam-diam meninggalkan gerbang Divine Peerless dan pergi ke arah Klan Lu. Warriors Promise Bab 2794 di bawah satu telapak tangan. Setelah Sumo meninggalkan gerbang Tuhan yang tak tertandingi, dia terbang ke barat dengan cepat. Tentu saja, untuk mencegah seseorang memantau Sandman yang tak tertandingi dan dengan demikian mengenali identitasnya, dia mengubah penampilannya dan menahan nafas sebelum meninggalkan Sekte. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilat tak terlihat, melesat melintasi langit, dan dalam beberapa tarikan nafas, dia sampai di apa yang disebut Gunung Tianzhao. Karena, ini adalah kekuatan utama terdekat di sebelah barat Sandman yang tiada taranya. Gunung Tianzhao berbeda dari Sandman yang tak tertandingi. Itu tidak menempati pegunungan, tetapi hanya memiliki satu gunung yang sunyi, megah dan mengjulang tinggi, mencapai langit. Di atas gunung, gedung-gedung bergulung-gulung, istana-istana indah dan menara-menara yang mengjulang tinggi, seperti istana-istana di langit, menghiasi bagian atas gunung. Set. Sumo belum mendekati Gunung Tianzhao, kesadarannya yang besar telah mengalir ke Gunung Tianzhao seperti gelombang yang meresap. Namun, Sumo tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa, apalagi murid yang hilang. Namun, karena Sandman yang tak tertandingi siap menunjukkan taringnya, dia secara alami tidak akan sopan. Sujian muncul di tangannya, dan tebasan lurus ditebas. Dalam sekejap, pedangki yang menyilaukan, seperti kilat yang turun dari sembilan surga, menebas Gunung Tianzhao dengan ganas. Ledakan. Dengan ledakan keras, formasi pertahanan di Gunung Tianzhao langsung diaktifkan karena serangan yang kuat. Pada saat itu, formasi pertahanan tidak dapat menahan energi pedang Sumo. Hampir dalam sekejap, formasi pertahanan hancur, pedangki menebas ke bawah, dan Gunung Tianzhao yang sangat besar langsung terbagi menjadi dua. Ah gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Beberapa teriakan disertai dengan seruan, seluruh Gunung Tianzhao terkejut, dan banyak prajurit naik ke langit. Kemudian mereka melihat Sumo berdiri di atas Gunung Tianzhao. Tentu saja, Sumo telah mengubah penampilan dan auranya. Tidak mungkin bagi orang kuat biasa untuk mengenali identitasnya. Tidak ada seorang pun di sini yang melihatnya. Siapa kamu? Mengapa kamu menghancurkan Gunung Tianzhao ku? Teriakan keras mengguncang langit, dan seorang pria parubaya terbang keluar dari kerumunan. Orang ini mengenakan jubah putih, memiliki wajah yang anggun, dan memiliki janggut tiga kambing yang panjang. Serahkan murid-murid Senmen yang tiada taranya, aku akan mengampunimu. Sumo memandang pria parubaya dengan janggut tiga kambing dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan. Faktanya, dia tahu bahwa bahkan jika muridnya ditangkap oleh Gunung Tianzhao, sekarang diperkirakan dia sudah mati, dan pihak lain tidak dapat dipertahankan. Apakah kamu penguasa Senmen yang tiada taranya? Pria parubaya dengan kumis sedikit menyipit ketika mendengar kata-kata itu, dan dia langsung tahu identitas Senmen Sumo yang tiada taraf. Penatua, dia sudah menyelidikinya dengan jelas. Jika Anda mengambil inisiatif untuk menyerahkannya, banyak dari Anda akan tetap hidup. Sumo berkata lagi, saya tidak mengerti apa yang Yang Mulia bicarakan. Di mana saya dapat menemukan murid Senmen yang tiada taranya di Gunung Tianzhao. Sanyanghu setengah baya berkata dengan keras. Pada saat yang sama, dia diam-diam menatap Sumo, Master Senmen Misterius yang tak tertandingi. Akhirnya muncul. Meskipun ada berita beberapa hari yang lalu bahwa Peerless Senmen telah mengubah Master Sekte, identitas mantan Master Sekte masih menjadi misteri. Jadi, dia secara pribadi mengambil tindakan hari ini, menangkap murid Senmen yang tak tertandingi, dan ingin memaksakan identitas sebenarnya dari Master Senmen yang tak tertandingi. Namun, dia meleset. Bukannya dia tidak menangkapnya, tetapi setelah menangkap muridnya, pihak lain mati dan jiwanya mati, jadi dia tidak mendapatkan informasi apapun yang dia inginkan. Sekarang, Master Sekte dari Sekte Dewa yang tak tertandingi secara pribadi datang untuk mengintrogasinya, jadi tentu saja dia tidak bisa mengakuinya. Bagaimanapun, murid itu sekarang sudah pergi, dan tidak ada bukti kematian. Bagus sekali, kebodohanmu menghancurkan hidup Tian Shao Shan. Sumo berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian menembak lagi, pedang menusup pria paru baya dengan janggut tiga kambing, dan bayangan pedang besar menusup ke langit. Ini adalah pedang biasa, tetapi kekuatannya sangat kuat sehingga dapat langsung membunuh seniman bela diri manapun dari alam tertinggi. Sebab, bayangan pedang ini mengandung hukum kehancuran, hukum api, hukum logam, hukum melahap, hukum air, dan lain sebagainya. Tidak. Dihadapkan dengan pedang yang menakutkan ini, pria paru baya dengan janggut tiga kambing itu ngeri dan meraung liar, tetapi tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Bukan hanya karena kekuatan melahap yang kuat, tetapi juga karena pedang ini terlalu cepat. Ledakan. Dengan suara keras, meskipun pria paru baya dengan janggut tiga kambing melawan, itu tidak berpengaruh sama sekali. Bayangan pedang menusuk, dan pria paru baya dengan janggut tiga kambing langsung menghilang, bahkan tidak meninggalkan jejak residu. Menguasai. Bagaimana mungkin? Pemimpinnya sudah mati. Di gunung Tianzhao, jutaan murid dan tetua menatap pria paru baya dengan janggut tiga kambing yang meninggal secara tragis. Pemimpin kuat mereka langsung terbunuh. Tianzhao Shan, mulai sekarang. Sumo tampak acu tak acu, mengulurkan tangannya yang besar, dan kekuatan sumber tak berujung melonjak keluar, langsung membentuk sumber kekuatan besar yang tak tertandingi. Telapak tangan ini sangat besar sehingga menutupi langit dan matahari, seolah-olah dapat menutupi seluruh dunia. Ledakan. Telapak kekuatan sumber yang sangat besar, seperti gunung ilahi Taiko yang jatuh, menekannya ke arah gunung Tianzhao. Sebelum telapak tangan datang, angin palem yang menakutkan seperti sabit neraka, menyapu gunung Tianzhao dengan ganas. Bang-bang-bang gelombang-gelombang. Ah gelombang-gelombang-gelombang. Ceritan itu mengguncang langit dan ledakan berlanjut. Adegan ini sangat berdarah. Mayat orang yang tak terhitung jumlahnya dari gunung Tianzhao seperti tahu yang dihancurkan, terus-menerus meledak, dan jiwa mereka dimusnahkan. Gunung Tianzhao yang tinggi juga runtuh dengan cepat. Gunung Tianzhao memiliki banyak pembangkit tenaga listrik di alam tertinggi, ada enam di antaranya, jauh lebih kuat dari agama ilahi lima elemen, dan ada puluhan murid di alam raja ilahi. Pembangkit tenaga listrik ini tidak akan terbunuh oleh angin palem. Mereka semua ketakutan, seperti burung yang ketakutan, melarikan diri ke segala arah. Namun, mereka menemukan bahwa kekuatan melahap yang mengerikan itu seperti belenggu tak terlihat yang mengikat tubuh mereka dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Membunuh. Memblokir. Ayo cepat. Teriakan terus berlanjut. Pembangkit tenaga listrik dari alam tertinggi dan murid-murid kuat dari alam raja ilahi meraung putus asa, menembak dengan panik, dan menyerang sumber kekuatan di atas. Namun, mereka terlalu lemah, lemah seperti semut, tanpa perlawanan. Ledakan. Tidak ada kecelakaan, sumber kekuatan yang menakutkan ditekan oleh telapak tangannya, dan semuanya hilang. Mari kita kurangi tubuh, kekuatan menghilang, dan pemandangan perlahan kembali tenang. Semua murid Tian Zhao Shan musnah, dan Tian Zhao Shan yang sangat tinggi telah berubah menjadi lubang besar yang dalam, tanpa jejak vitalitas. Di bawah telapak tangan, sebuah sekte yang masih kuat, menghilang. Sumo memandang semua ini dengan acuh tak acuh. Awalnya, dia tidak ingin sepenuhnya menghancurkan Tian Zhao Shan, seperti halnya sekte lima elemen, hanya membunuh beberapa pemimpin tingkat tinggi. Namun, pria parubaya dengan janggut tiga kambing tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Untuk mencegah identitasnya bocor, dia hanya bisa melakukannya dengan kejam. Juga, karena dia bergerak, seluruh jadir rockstar, pasukan utama juga harus bergerak, dan dia harus bertarung dengan cepat. Benar saja, Sumo baru saja menghancurkan gunung Tian Zhao, dan jimat komunikasi bergetar dengan cepat di cincin penyimpanannya. Sumo segera mengeluarkan jimat komunikasi, dan suara Palace Master Rende datang darinya. Sumo, orang-orang dari klan Lu telah dikirim dan menuju gunung Tian Zhao. Suara Palace Master Rende cukup mendesak. Jelas, orang-orang yang dikirim oleh klan Lu pasti bukan masalah sepele. Kamu menghalangi langit berbintang. Mulai sekarang, Yuan Star hanya diperbolehkan masuk tetapi tidak boleh keluar. Sumo mengirim pesan ke Palace Master Rende, dan menyimpan jimat komunikasi. Warriors Promi sebab 2795, yang taat akan makmur dan yang tidak taat akan mati. Sumo tidak takut dengan klan Lu sekarang. Karena Sandman yang tak tertandingi ingin menyatukan bintang Batu Giok, maka semua kekuatan utama di bintang Batu Giok harus ditekan, tidak hanya klan Lu, tetapi juga dua kekuatan utama lainnya, keluarga Chunyang dan Sekte Fenghuo. Berdiri di udara, kesadaran sumo, gelombang biasa yang tak terlihat, menyelimuti seluruh jadeh Rockstar. Siapapun yang meninggalkan jadeh Rockstar tidak dapat menyembunyikan persepsinya. Dalam persepsinya, Chaos Yuan King, Rende Palace Master, Long Chang, dan Ultimates World King telah memasuki langit berbintang dan didistribusikan di sekitar Yuan Star. Ada empat orang yang memantau, dan para pejuang di bawah alam pertama dari alam atas tidak dapat meninggalkan bintang Batu Giok. Sumo harus berhati-hati, identitasnya tidak boleh diungkapkan, dan tidak ada yang bisa meninggalkan jadeh Rockstar. Pada saat yang sama, di bawah persepsi kesadaran sumo, sekelompok besar pria kuat dari barat laut datang dengan cepat. Ada enam orang dalam kelompok orang kuat ini. Orang tua di kepala adalah orang kuat dari alam tertinggi Daceng, dan lima lainnya adalah orang kuat dari alam tertinggi. Tidak hanya itu, sumo juga menemukan bahwa ada dua arah lain, dan sekelompok pria kuat datang ke arahnya dengan kecepatan rendah. Kedua kelompok, masing-masing empat dan lima, dipimpin oleh seorang ahli alam tertinggi Daceng. Apakah klan Lu, keluarga Chunyang, dan Fenghuo Senzong semuanya datang? Sumo bergumam pada dirinya sendiri. Ketiga kelompok orang ini harus menjadi tiga orang paling kuat di Yuyansing. Pembangkit tenaga puncak dari tiga kekuatan paling kuat datang pada saat yang sama, apa artinya? Sumo tahu persis apa artinya. Ini berarti bahwa ketiga kekuatan utama ini pasti sudah lama ingin berurusan dengan gerbang surgawi mereka yang tak tertandingi, jika tidak, tidak mungkin untuk keluar dengan kekuatan penuh pada saat pertama. Melihat ini, Sumo segera mengangkat sosoknya dan naik ke langit berbintang. Jika Senman yang tak tertandingi ingin mendominasi bintang Batu Giyok, dia harus mengalahkan orang-orang dari tiga kekuatan utama ini. Namun, orang-orang ini sangat kuat, dan tiga pembangkit tenaga listrik dari alam tertinggi tidak boleh diremehkan. Untuk mengalahkan ketiga orang ini, Sumo akan memiliki kekuatan tempur terkuat, jadi sangat mungkin seseorang akan melihat identitasnya. Namun, dia tidak terlalu khawatir, karena selama dia mengalahkan ketiga kelompok orang ini, dia adalah satu-satunya di Jade Rockstar. Segera, Sumo naik ke langit berbintang, dan cukup jauh dari Yuyan Star untuk mencegah Yuyan Star dirusak oleh perang. Di bawah, pembangkit tenaga listrik dari tiga kekuatan utama pertama kali merasakan reruntuhan gunung Tianzhao, dan setelah banyak dari mereka, mereka semua terbang menuju Sumo. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang dari tiga kekuatan utama datang ke Sumo. Yang mulia adalah penguasa Senmen yang tiada taranya. Mengapa Anda ingin menghancurkan gunung Tianzhao? Seorang lelaki tua mengenakan jubah biru laut dengan mata elang seperti kilat bertanya dengan dingin. Orang tua ini secara alami adalah patriar klan Lu, Lu Yuanding. Tianzhao Shan membunuh murid-murid sekte ilahi yang tiada taranya, kamu harus dihukum. Sumo berkata dengan acuh tak acuh. Tianzhao Shan adalah kekuatan bawahan dari klan Lu saya. Yang mulia telah menghancurkan Tianzhao Shan, yang merupakan tantangan bagi klan Lu saya. Lu Yuanding berkata dengan dingin dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Di antara kata-kata itu, dia diam-diam menghitung kekuatan Sumo di dalam hatinya. Namun, dia tidak berpikir bahwa Sumo benar-benar basis kultifasi alam tertinggi. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri yang baru saja mencapai alam tertinggi dengan mudah menghancurkan gunung Tianzhao? Jadi, dia berpikir bahwa Sumo mungkin menyembunyikan kekuatannya. Terus. Sumo sama sekali tidak peduli dengan ancaman Lu Yuanding, dan melanjutkan, mulai sekarang, bintang batu giok, senmen yang tiada taranya akan dihormati, dan mereka yang patuh akan makmur dan mereka yang tidak patuh akan binasa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir berubah warna, dan kulit Lu Yuanding langsung berubah muram. Wajah kedua pihak lainnya juga sangat jelek, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa, hanya menonton dalam diam. Semuanya, orang ini sebenarnya mencoba untuk mendominasi jadir rockstar, kamu tidak akan duduk diam, kan? Lu Yuanding melirik dua kekuatan utama lainnya dan bertanya dengan keras. Dia akan bergabung dengan keluarga Cunyang dan orang-orang dari sekte Fenghuo untuk menekan Sumo dalam satu gerakan, dan kemudian melenyapkan Daisenmen. Dia tidak tahu apa kekuatan Sumo. Oleh karena itu, merupakan pilihan terbaik untuk bergabung dengan dua kekuatan besar lainnya. Orang-orang dari keluarga Cunyang juga dipimpin oleh seorang lelaki tua. Dan orang yang dipimpin oleh Fenghuo Senzong adalah pria yang kuat, mengenakan baju kulit, terlihat sangat mendominasi. Orang tua dengan gaya abadi dan orang kuat saling memandang, lalu mengangkat tangannya yang besar, dan memimpin bawahannya mundur ribuan kaki, berkata, Saudara Lu, ini adalah keluhan antara klan Luanda dan Senmen yang tiada taranya. Orang tua itu tidak akan campur tangan, dan keluarga Cunyang tidak akan campur tangan. Patriark Lu, kita tidak akan berenang di air berlumpur seperti ini. Pria kuat itu juga angkat bicara, dan memimpin bawahannya kembali. Kamu, visinya sangat dangkal. Melihat ini, wajah Lu Yuanding menjadi gelap. Beberapa waktu lalu, dia telah berdiskusi dengan mereka berdua tentang risiko yang mungkin ditimbulkan oleh Senmen yang tak tertandingi bagi Yuyan Sing. Juga setuju dengannya. Tapi sekarang, ketika sesuatu akan terjadi, kedua orang ini akan berdiri dan menonton, yang membuat Lu Yuanding mengutuk dalam hati. Su Mo juga sedikit terpana. Dia awalnya berpikir bahwa orang-orang dari tiga kekuatan akan mengepungnya, tetapi dia tidak berharap bahwa orang-orang dari dua pihak lainnya tidak ingin campur tangan. Kakak Lu, maafkan aku, kata lelaki tua abadi itu dengan tulus. Sebenarnya, dia tidak picik, tapi dia tidak mau menganggapnya enteng. Di dunia besar Yunlan, ada terlalu banyak orang yang tidak mampu mereka singgung, dan dia harus berhati-hati. Tunggu, Lu Yuanding akan bertarung melawan penguasa sekte ilahi yang tak tertandingi ini, dan kekuatan yang terakhir sama dengan yang pertama, atau tidak sebagus yang pertama, maka dia akan segera mengambil tindakan. Di sisi lain, jika Lu Yuanding dikalahkan, dia secara alami tidak akan mengambil tindakan dan berusaha agar Mingzhe melindungi dirinya sendiri. Adapun orang kuat Fenghuo Senzong, pikirannya mirip dengan orang tua dengan Hefa Tongyan, dan dia juga akan melihat situasinya terlebih dahulu. Sepertinya kamu akan melanggar gerbang surgawi yang tiada taranya. Sumo mengangkat pedang di tangannya dan menunjuk Lu Yuanding. Selama dia mengalahkan orang ini, tidak akan menjadi masalah untuk mendominasi jade rockstar. Saat ini, tampaknya identitasnya belum terungkap, jika tidak, orang-orang ini tidak akan seperti ini. Hahaha. Lu Yuanding mencibir keras ketika dia mendengar kata-kata gelombang indomtel.com gelombang, dia menatap Sumo, dan berkata dengan dingin, kamu menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu, tidak berani menunjukkan wajah aslimu, tikus seperti itu, bagaimana aku bisa, Lu Yuanding, takutlah padamu. Petik 2 Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, besiaplah untuk membunuh orang ini. Desir gelombang-gelombang. Begitu Lu Yuanding selesai berbicara, lima pembangkit tenaga listrik di belakangnya yang berada di puncak alam atas segera bubar, dalam keadaan setengah lingkaran, dan mengepung Sumo. Lu Yuanding sangat berhati-hati. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat bahwa Sumo telah mengubah penampilannya, tetapi dia tidak bisa melihat seperti apa penampilan aslinya. Di hadapan orang yang begitu misterius, Lu Yuanding secara alami tidak akan mengambil tindakan sendiri, tetapi bersiap untuk menyatukan lima pusat kekuatan dari alam tertinggi Xiao Cheng. Dengan cara ini, ada peluang lebih besar untuk menang, dan kapal tidak akan terbalik di selokan. Bas gelombang-gelombang. Termasuk Lu Yuanding, orang-orang kuat dari klan Lu, masing-masing dengan momentum yang meningkat, satu demi satu kekuatan kuat, seolah-olah menembus belenggu langit dan bumi, dan meletus. Warriors promise sebab 2796, kekuatan banyak hukum. Enam orang kuat dari klan Lu mempraktikkan sistem Dao yang berbeda, dan Lu Yuanding yang paling kuat mempraktikkan Thunder Dao. Saya melihat seluruh tubuhnya, kekuatan guntur menyambar, dan guntur itu menyelaukan. Bagus sekali, aturanmu bagus. Sudut mulut Sumo membangkitkan senyum. Dua kekuatan besar lainnya tidak ikut campur. Dia mengalahkan Lu Yuanding dan yang lainnya dengan sedikit lebih percaya diri. Pedang su di tangannya dipenuhi dengan cahaya yang menyelaukan, dan sumber kekacauan itu menyelaukan dan menyelaukan. Sumber kekacauan benar-benar tidak sederhana. Lu Yuanding menatap Sumo, wajahnya sedikit serius, karena momentum yang mekar dari Sumo bisa dirasakan, dan kekuatannya pasti melampaui ranah tertinggi Xiao Cheng. Banyak, seperti apakah itu dapat dibandingkan dengan dia, sulit untuk mengatakan untuk saat ini. Lu Yuanding tidak mengenali identitas asli Sumo. Bagaimanapun, meskipun Ordo Dewa Gu Yun yang asli terkenal di dunia Yunlan, kecuali beberapa orang di Gu Yun dan Tianlan, tidak ada seorang pun sama sekali. Saya telah melihat Sumo. Bahkan sebagian besar seniman bela diri di dunia Yunlan bahkan tidak tahu apa yang dipupuk oleh taoisme Sumo, hukum apa yang dia pahami, dan karakteristik spesifik apa. Singkatnya, meskipun dekrit Yunsen kuno keras dan kuat, bagi prajurit biasa dari banyak kekuatan kecil di dunia Yunlan, mereka semua ilusi dan tak tersentuh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, Sumo akan meninggalkan aliansi bintang lentera langit dan berlari ke arah mereka. Tidak jauh, lelaki Tuasian Feng Daogu dari keluarga Chunyang dan lelaki besar dari sekte Fenghuo saling memandang dan bertukar pandang. Saat ini, tampaknya master sekte misterius dari sekte dewa yang tak tertandingi ini sangat kuat. Mereka tidak bergerak dengan Lu Yuanding, yang merupakan pilihan bijak. Set. Pada saat ini, Sumo memimpin, pedang tersapu, dan energi pedang besar menyapu langit berbintang. Menghadapi Lu Yuanding dan enam lainnya, Sumo dapat mengatakan bahwa dia tidak memegang tangannya sama sekali, dan tembakan pertama adalah gerakan pembunuh. Dalam pedang ini, tidak hanya kekuatan sumber kekacauan yang terkandung sangat kuat, tetapi kekuatan hukum yang terkandung benar-benar tak terbayangkan. Hukum logam, hukum atribut kayu, hukum atribut air, hukum atribut api, hukum atribut bumi, hukum penghancuran, hukum tabu, masing-masing sangat kuat. Di bawah restu dari berbagai hukum, kekuatan pedang ini bisa dibayangkan. Ini juga alasan mengapa Sumo ingin menggabungkan semua kekuatan hukum dengan kekuatan sumbernya sendiri, karena jika dia tidak menggabungkannya satu per satu, dia tidak dapat menggunakan begitu banyak hukum pada saat yang sama, dan penggunaan hukum juga membutuhkan kekuatan jiwa sebagai penopang. Namun, ketika kekuatan hukum digabungkan dengan kekuatan sumber, tidak perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk memotivasinya, dan itu secara alami lebih berguna. Apa? Segera setelah gerakan ini keluar, kulit Lu Yuanding berubah, dan lima pria kuat lainnya dari klan Lu juga berubah pada saat yang sama. Mereka belum pernah menemukan seseorang yang dapat menggunakan begitu banyak hukum sekaligus. Kekuatan beberapa hukum terkandung dalam energi pedang, yang membuat pedang ini mengesankan. Hancurkan aku. Lu Yuanding meraum dengan marah, bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat di alam tertinggi. Ketika dia mengangkat tangannya, kedua telapak tangannya langsung mengembun menjadi kuali besar yang menggelegar, seperti bola petir besar, dengan kejam menuju pedang yang didorong gas melewatinya. Lima orang kuat lainnya dari klan Lu juga mengikuti Lu Yuanding untuk mengambil tindakan. Cahaya pedang, kekuatan tinju, dan cetakan telapak tangan, seperti badai yang menghancurkan bumi, menyerang pedang Ki. Dalam sekejap, sekelompok serangan bertabrakan satu sama lain. Kuali gemuruh Lu Yuanding dan serangan dari lima pembangkit tenaga listrik lainnya, seperti bintang yang meledak, runtuh satu demi satu, tetapi mereka tidak bisa menghentikan ujung pedang Ki. Namun, serangan ini sangat kuat, dan energi pedang yang sangat kuat juga meledak. Namun, energi pedang kacau balau itu masih sangat ganas, seperti lautan yang menderu, bergegas menuju Lu Yuanding dan yang lainnya. Kekuatan yang menakutkan segera membuat mereka semua keluar. Lu Yuanding, sebagai orang kuat di alam tertinggi, tidak terluka, tetapi orang lain semua membengkak dengan darah, dan bahkan memuntahkan darah. Kenam orang itu tercengang. Master sekte dari sekte ilahi yang tak tertandingi di depannya sangat kuat. Apakah ini benar-benar seorang seniman bela diri yang baru saja menjadi alam tertinggi? Orang-orang dari keluarga Cunyang dan Fenghuo Senzong semuanya tampak membosankan, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Lu Yuanding dan yang lainnya benar-benar jatuh dalam kerugian dalam sekejap. Pergi. Lu Yuanding sangat menentukan. Setelah melihat kekuatan Sumo dalam satu gerakan, dia mundur dengan tegas. Dengan lambayan besar tangannya, dia mengambil lima orang kuat dari klan Lu dan terbang menuju Jade Rockstar. Membunuh. Kekuatan Sumo tak kenal ampun, dan dia segera mengusirnya. Pada saat yang sama, hukum tabu melonjak, menutupi seluruh langit berbintang. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa kecepatan lima anggota klan Lu, yang berada di rana atas Xiao Cheng, segera mandek. Mati. Sumo mengambil tembakan lain, menebas dengan sujian di tangannya, dan gelombang pasang energi pedang menyerang dan membunuh lima anggota klan Lu. Ini adalah pukulan yang pasti membunuh. Energi pedang seperti gelombang menyelimuti langit berbintang yang luas. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan kelima orang itu tidak berdaya untuk melawan. Tidak baik. Lima orang kuat dari klan Lu langsung ngeri dan buru-buru melawan. Berengsek. Lu Yuanding sangat marah, dan segera berbalik untuk menyerang, mencoba menyelamatkan lima orang. Dari tangannya, satu demi satu petir terbang, dan dalam sekejap, ribuan petir berkedip. Namun, Lu Yuanding kecewa, dia tidak bisa menyelamatkan kelima orang itu. Gelombang pasang energi pedang menyapu, ledakan mengguncang langit, dan kekuatan melonjak, segera memusnahkan lima pria kuat, dan jeritan berlanjut. Dalam sekejap mata, lima pembangkit tenaga listrik dari ranah tertinggi Xiao Cheng menghilang menjadi abu. Sayang sekali. Melihat ini, Sumo menghela nafas ke dalam, roh primordial dan kristal hukum dari lima pembangkit tenaga listrik terbuang sia-sia. Bajingan, Lu Yuanding meraung ke langit, tetapi bukannya melawan Sumo sampai mati, dia berbalik dan melarikan diri. Namun, kali ini, Lu Yuanding tidak melarikan diri menuju Yuyan Star, tetapi melarikan diri menuju kedalaman langit berbintang. Membunuh, Sumo mengejarnya. Lu Yuanding adalah roh primordial dan kristal hukum yang paling kuat, dan dia bertekad untuk memenangkannya. Orang tua ini akan membalas dendam. Jika Anda berani menghancurkan klan Lusaya, orang tua ini akan menghancurkan gerbang Anda yang tiada taranya. Lu Yuanding berbalik dan meraung pada Sumo, suaranya penuh kebencian. Setelah itu, tubuhnya langsung berubah menjadi bola petir besar, dan kemudian bola petir itu melesat keluar, berubah menjadi ribuan kilat, terbang ke segala arah. Hah, melihat ini, Sumo segera berhenti, sedikit mengernyit. Karena dia tidak bisa membedakan cahaya petir mana yang merupakan tubuh Lu Yuanding. Dia segera melepaskan kekuatan terlarangnya dan melahap sebagian petir, tetapi masih lebih dari setengah petir lolos dan menghilang ke langit berbintang yang tak berujung dalam sekejap mata. Haruskah kamu tidak melihat identitasku? Sumo merenung dan diam-diam berkata dalam hatinya bahwa dia tidak takut pihak lain melarikan diri. Dia takut pihak lain akan melihat identitasnya. Namun, ini tidak mungkin. Berhenti bersandar, Sumo berbalik dan kembali, terbang menuju dua kelompok pembangkit tenaga listrik dari keluarga Chunyang dan Sekte Fenghuo. Warriors promise bab 2797 benar-benar kuat. Orang-orang dari keluarga Chunyang dan Sekte Fenghuo semuanya tampak serius. Di hati mereka, badai melonjak, klan Lu langsung dikalahkan, dan bintang Yuyan akan berubah. Semua orang, Yuyan Xing, akan menghormati Sandman yang tiada taranya di masa depan, apakah Anda punya pendapat? Sumo mendatangi orang-orang dari dua kekuatan utama dan bertanya dengan wajah kosong. Dia masih memegang pedang panjang di tangannya, seolah-olah dia akan menembak kapan saja, memberi orang tekanan yang tak tertandingi. Yang mulia agak sulit untuk pria yang kuat. Kata pria tua dengan gaya abadi, mengerutkan kening. Nama lelaki tua itu adalah Li Chunyang. Dia adalah kepala keluarga Chunyang dan nenek moyang keluarga Chunyang. Seluruh keluarga dinamai menurut namanya. Saya akan menunggu sampai saya masuk ke air dan tidak merusak sungai. Aku harap kamu tidak mati. Pria besar dari Fenghuo Shenzong berkata dengan sungguh-sungguh. Nama pria itu adalah Gan Yuan, dan dia adalah penguasa Fenghuo Shenzong. Di hadapan kekuatan sumo, Li Chunyang dan Gan Yuan tidak menunjukkan kelemahan, karena mereka tahu bahwa begitu mereka menunjukkan kelemahan, mereka akan menjadi ikan di papan yang lengket. Juga, mereka berdua baru saja mendiskusikannya secara diam-diam, dan mereka setuju dengan dunia luar. Jika sumo sedang terburu-buru, mereka pasti akan bergandengan tangan. Meskipun Lu Yuan Ding dikalahkan, dua kekuatan utama mereka bergabung, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada klan Lu. Kirim atau mati, kamu yang memilih. Wajah sumo acu tak acu, dan dia tidak bermaksud menyerah sama sekali. Jika Sandman yang tak tertandingi ingin mendominasi jade rockstar, itu harus sangat kuat. Tidak mungkin baginya untuk membiarkan orang-orang dari dua kekuatan besar ini pergi, dan segala kemungkinan yang dapat mengarah pada pengungkapan identitasnya harus dicekik. Anda, Gan Yuan sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Dia adalah seorang pria dengan temperamen panas. Ketika dia melihat sumo begitu agresif, dia langsung marah. Saudara Gan tenang, Lu Yuan Ding melarikan diri, dan dia pasti akan kembali. Mari kita berpura-pura setuju dulu. Licunyang licik, ekspresinya tetap tidak berubah, dan transmisi pikiran melayang ke telinga Gan Yuan. Anda harus tahu bahwa klan Lu memiliki banyak anak di aliansi bintang Tianlan dan aliansi bintang awan kuno. Sekarang, Lu Yuan Ding telah melarikan diri, tetapi dia pasti akan segera kembali. Karena seluruh klan Lu masih berada di jade rockstar, tidak mungkin bagi Lu Yuan Ding untuk mengabaikannya. Jadi, dalam pandangan Li Chunyang, mereka tidak perlu berkonflik dengan sumo sama sekali sekarang. Selama mereka menunggu sebentar, Lu Yuan Ding pasti akan membawa seseorang kembali. Gan Yuan juga orang yang cerdas, dia langsung memikirkan hal ini, tetapi sikap agresif sumo membuatnya sedikit tak tertahankan. Yang mulia, keluarga Chunyang kami bersedia menjadi pemimpin para dewa yang tiada taranya, tetapi kami tidak bisa menyerah kepada Anda. Li Chunyang berkata dengan sungguh-sungguh, mengikuti pemimpin adalah satu hal, dan menyerah adalah hal lain. Tidak ada apa-apa. Gan Yuan tidak berbicara, tetapi dia juga menyetujui pendekatan Li Chunyang. Ya, bayar 30% dari pendapatan batu sumber ke gerbang dewa Pirless setiap bulan. Sumo mengangguk, setuju dengan kata-kata Li Chunyang, tetapi karena dia adalah pemimpinnya, dia harus tulus. 3%. Li Chunyang sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, tetapi segera dia mengangguk dan berkata, oke, dia tidak berjuang. Meskipun ada banyak batu asal 30%, menurut pendapatnya, Senmen yang tiada taranya tidak akan sombong untuk waktu yang lama, dan ketika Lu Yuanding kembali, sudah waktunya untuk kehancuran. Pada saat itu, keluarga yang murni mungkin dapat mengumpulkan banyak sumber daya dari Senmen yang tiada taranya. Singkatnya, tidak ada konflik sama sekali sekarang, tundukkan kepala dan menyerah, dan situasi akan segera berubah sepenuhnya. Bagaimana denganmu? Sumo menoleh dan menatap Gan Yuan. Oke, Gan Yuan melirik Li Chunyang dan mengangguk tak berdaya. Karena Li Chunyang telah melunak, dia tidak bisa tegar. Bagus, kalian semua kembali dulu, kembali dan siapkan batu sumber. Sumo memerintahkan, dia secara alami tidak percaya ketulusan keduanya, tetapi penyakitnya tidak berpengaruh, dua kekuatan utamanya tidak dapat membalikkan keadaan, dan dengan kekuatan Senmen yang tak tertandingi, kedua kekuatan ini akan sepenuhnya menyerah. Pamitan. Li Chunyang dan Gan Yuan mengepalkan tangan sedikit, dan segera memimpin bawahan mereka kembali ke Yu Yansing. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok terbang ke arah Sumo dengan cepat, dan berhenti di depannya dengan sangat cepat. Orang yang datang adalah Long Chang. Sumo, setelah Lu Yuanding dikalahkan dan melarikan diri sekarang, pembangkit tenaga listrik terakhir dari keluarga Lu dengan sukses kecil di alam tertinggi dan beberapa pembangkit tenaga listrik di alam atas melarikan diri. Long Chang berkata dengan sungguh-sungguh, klan Lu bukan hanya enam pembangkit tenaga listrik alam tertinggi sebelumnya, ada lebih dari 20 orang di klan. Si Kai, dia dan Primal Chaos King dan yang lainnya tidak hanya memblokir Yu Yan Star, tetapi juga mengawasi dengan cermat situasi klan Lu. Apakah kamu tidak menghentikanku? Sumo sedikit mengernyit. Tampaknya orang-orang dari klan Lu juga harus memperhatikan pertempuran di langit berbintang, dan segera melarikan diri. Sebagian besar anggota klan Lu masih ada di sana, tetapi hanya beberapa orang yang paling kuat yang lolos. Long Chang Dao, Si Cai, Lu Yuanding melarikan diri setelah kekalahan, yang kuat di klan Lu, kemudian ingin melarikan diri dengan seluruh klan, dia dan Chaos Yuan King, Rende, dan Ultimates Sword King segera memblokirnya. Namun, mereka terlalu sedikit jumlahnya. Meskipun mereka berhasil menekan klan Lu, beberapa orang kuat melarikan diri. Tidak apa-apa, terus blokir Yu Yan Star. Sumo melambaikan tangannya dengan kekalahan, lalu menunjukkan tubuhnya dan berjalan menuju Yu Yan Star. Segera, Sumo dan Long Chang datang ke puncak Lu, gunung tempat keluarga Lu berada. Pada saat ini, Lu Feng terletak di lubang besar, dan daerah sekitarnya rusak parah dalam jarak 100 ribu mil. Namun, Lu Feng tidak mengalami kerusakan apapun, karena formasi yang mempesona menyelimutinya. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, anggota klan Lu segera mengerahkan formasi pertahanan yang besar. Pada saat ini, Primal Chaos King dan Ultimate Sword King berdiri di langit di atas Lu Feng dan tidak bergerak. Sikat! Dalam sekejap, Sumo dan Long Chang datang ke langit di atas Lu Feng dan datang ke Chaos Yuan King dan Ultimate Sword King. Di mana Rende Senior, Sumo bertanya kapan Tuan Istana Rende tidak ada. Kebajikan manusia ada di langit berbintang, memantau segala sesuatu di bintang Yu Yan. Kekacauan Yuan Wang tiba, meskipun tinggal di bintang Yu Yan, ia dapat memantau seluruh bintang Yu Yan, tetapi hanya di langit berbintang ia dapat menghadapi berbagai kondisi. Iya, Sumo mengangguk, matanya melirik ke bawah, ada banyak orang di Lu Feng, setidaknya 1 juta orang. Namun, di klan Lu saat ini, tidak ada prajurit yang lebih kuat. Hanya ada 7 atau 8 prajurit di alam atas. Kekuatan 7 atau 8 orang ini mungkin tidak lebih kuat dari Primal Chaos King. Su, itu semua karena kurangnya kekuatan kita sehingga beberapa orang kuat dari klan Lu melarikan diri. Primal Chaos King menghela nafas, dengan ekspresi melankolis di wajahnya, dia tidak memanggil nama Sumo. Khawatir di mata-matai. Sebelumnya, dia dan keempat Long Chang menemukan bahwa klan Lu akan melarikan diri, dan segera datang untuk menghentikannya. Orang-orang kuat dari klan Lu tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan beberapa orang kuat segera melarikan diri. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, mereka tidak bisa menghentikannya. Oleh. Untungnya, kekuatan mereka tidak lemah, dan mereka menekan sebagian besar yang kuat, dan sisanya tidak dapat melarikan diri, jadi mereka segera mengaktifkan formasi besar untuk melindungi klan dan meringkuk di atas Lu Feng. Tidak masalah. Sumo menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak berharap Chaos Yuan Wang dan yang lainnya menahan semua orang di klan Lu. Bagaimana menghadapi orang-orang ini? Raja Pedang Tertinggi menunjuk Lu Feng di bawah dan bertanya kepada Sumo, sekarang Sumo ada di sini, menghancurkan formasi hanya masalah waktu. Bagaimana menurutmu? Sumo bertanya sambil merenung. Saya pikir mereka semua harus dibunuh, dan semua sumber daya harus dijarah. Raja Pedang Pamungkas berkata dengan sungguh-sungguh, menurut pendapatnya, mereka yang mencapai hal-hal besar seharusnya tidak berbelas kasih. Jalan kultivasi adalah berjuang untuk hidup dengan surga dan makanan dengan orang lain. Karena dia telah benar-benar merobek wajahnya dengan klan Lu, tentu saja dia tidak bisa lagi menderita masalah. Mari kita tinggalkan hidup mereka dulu, untuk mencegah masalah di masa depan. Chaos Yuan Wang berkata, penyelidikannya tentang rincian klan keluarga Lu sudah jelas, keluarga Lu memiliki hubungan yang mendalam dengan Tian Lan dan Gu Yun. Masuk akal, Sumo setuju dengan pendapat Raja Chaos Yuan King. Klan Lu tidak dapat dihancurkan untuk saat ini, dan tidak perlu membunuh mereka semua. Alasan mengapa dia memusnahkan Tian Zhao Shan juga khawatir bahwa orang-orang Tian Zhao Shan mengetahui detail mereka dari murid-murid Shen Men yang tak tertandingi yang ditangkap, dan untuk mencegah masalah di masa depan, mereka semua mati. Raja Yuan, Long Chang, Anda harus menolak para dewa, mengintegrasikan jadeh Rockstar sesegera mungkin, mengumpulkan sumber daya dari pasukan utama, dan setiap kekuatan harus membayar 30% dari pendapatan sumber daya setiap bulan. Sumo memberi tahu Chaos Yuan Wang dan Long Chang memerintahkan. Sekarang, dia telah mengalahkan klan Lu, menaklukkan keluarga Chunyang dan Sekte Fenghuo, seluruh bintang Yuan harus mengetahui kekuatannya, dan seluruh bintang Yuan adalah hari ini. Oke. Chaos Yuan Wang dan Long Chang mengangguk, klan Lu hanya akan menghadapi Sumo dan Raja Pedang Pamungkas, mereka masih harus kembali ke Sekte untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Segera, Chaos Yuan Wang dan Long Chang pergi dengan cepat dan kembali ke gerbang Divine Peerless. Raja Pedang Tertinggi, pergi dan bekerja sama dengan moralitas manusia. Sumo menginstruksikan Raja Pedang Tertinggi lagi, Yuan Star diizinkan masuk tetapi tidak diizinkan pergi, tetapi ada banyak pria kuat dari alam tertinggi di Yuan Star. Gelombang Indongtel.com Gelombang meskipun kekuatan Lord of Rende Palace sangat kuat, dia masih sedikit lemah di hadapan orang-orang dari alam tertinggi Xiao Cheng. Dengan Raja Pedang Pamungkas dan Rende bekerja sama, siapapun yang baru saja mencapai alam tertinggi tidak dapat melakukannya tanpa Jade Rockstar. Bahkan seseorang dengan kesuksesan kecil di alam tertinggi tidak dapat dengan mudah mengalahkan Raja Pedang Pamungkas dan Rende bekerja sama. Selanjutnya, selama Sumo berada di Jade Rockstar, semuanya berada di bawah kendalinya, dan langit berbintang di sekitar Jade Rockstar tidak dapat lepas dari persepsinya. Akan segera dimulai. Ya, Raja Pedang Pamungkas mengangguk, bangkit dari langit, dan terbang ke langit berbintang. Hanya Sumo yang tersisa di tempat kejadian. Yang Mulia, Klan Lu kami memiliki banyak orang di aliansi bintang Tianlan dan aliansi bintang awan kuno. Anda harus tahu harga menjadi abadi dengan Klan kami. Petik 2 Pada saat ini, di atas Lu Feng, ada seorang pria parubaya jangkung dan kurus berbaju hitam, menatap Sumo dan berteriak keras. Pada saat ini, orang setengah baya sangat takut, dan semua orang Klan Lu lainnya sangat takut, sangat takut Sumo akan memusnahkan mereka. Meskipun ada formasi penjaga, mereka semua tahu bahwa tidak mungkin untuk menghentikannya. Warriors Promise Bab 2798, harus waspada. Betulkah? Sumo mendengar kata-kata itu dan sedikit menundukkan kepalanya, menatap pria parubaya berbaju hitam dengan mata acuh-ta'acuh. Ya, klan saya memiliki lebih dari 20 anggota klan di aliansi bintang Tianlan, dan di aliansi bintang awan kuno, ada lebih dari 30 anggota klan, banyak di antaranya adalah anggota berpangkat tinggi, dan mereka adalah tetua cabang dari dua aliansi besar. Petik 2 Pria parubaya itu berteriak keras dan melanjutkan, saya tidak akan pernah mati dengan klan saya. Anda tidak mampu membayar harganya. Kita bisa mengubah pertempuran kita menjadi batu giyok dan sutra. Apakah itu sangat kuat? Sumo tertawa ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, belum lagi apakah orang ini membual, dan bahkan jika itu masalahnya, apa yang dia takutkan? Para tetua dari dua aliansi utama hanyalah ranah kultivasi dari alam tertinggi. Kecuali mereka adalah karakter dari kesempurnaan agung dari alam tertinggi, mereka bukanlah ancaman baginya. Tentu saja, Gu Yun Star Alliance, dia harus berhati-hati. Jika kamu mau, kita bisa duduk dan berbicara dengan tenang. Kata pria parubaya berbaju hitam. Tidak dibutuhkan. Sumo menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin hidup, dengarkan aku, atau bunuh tanpa ampun. Setelah mengatakan itu, dia menembak langsung dan menyapu dengan pedang. Hai! Cahaya pedang yang tajam menyapu kehampaan, seperti sambaran petir, langsung memotong formasi yang diselimuti Lu Feng. Ledakan Dengan raungan, formasi pertahanan hancur, berubah menjadi aliran udara dan melarikan diri ke segala arah. Pada saat ini, ekspresi semua anggota klan Lu di atas gunung Lu berubah drastis. Meskipun mereka juga tahu bahwa formasi itu mungkin tidak dapat menghentikan mereka, mereka masih memiliki rasa aman dengan formasi tersebut. Tapi sekarang, formasi itu rusak, membuat mereka gemetar. Tidak ada yang melarikan diri, dan orang-orang kuat itu tahu bahwa sulit untuk melarikan diri dari kendali sumo, karena tidak ada dari mereka yang dapat memblokir gerakan, dan mereka tidak dapat bekerja sama. Adapun anggota biasa klan Lu, melihat bahwa tidak ada orang kuat di klan yang melarikan diri, mereka secara alami tidak berani bergerak. Kalian, aku ingin mengontrol kebebasanmu. Adapun anda klan, saya tidak akan membunuh mereka. Mata sumo seperti listrik, melihat sekeliling klan Lu, satu-satunya prajurit yang tersisa di alam atas. Sekarang, klan Lu masih memiliki delapan prajurit yang baru saja mencapai alam atas, yang merupakan kekuatan yang cukup besar, dan sumo harus mengendalikan mereka. Setelah mendengar kata-kata sumo, ekspresi pria parubaya berpakaian hitam dan beberapa prajurit alam tertinggi lainnya berubah. Dikendalikan dan bebas berarti hidup dan mati berada di luar kendali mereka sendiri, yang sama sekali tidak mereka inginkan. Namun, memikirkan kekuatan sumo, mereka tidak berani melawan. Wajah delapan pria kuat itu tidak pasti, dan mereka tahu di dalam hati mereka bahwa jika sumo ingin mengendalikan mereka, dia harus memaksa Lu Yuanding di masa depan. Karena, semua orang tahu bahwa Lu Yuanding pasti akan kembali untuk membalas dendam dan menyelamatkan klan Lu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, tanda seru. Tiba-tiba, delapan pembangkit tenaga listrik tertinggi melonjak dan melarikan diri ke delapan arah yang berbeda. Lari. Delapan pria kuat memutuskan untuk melarikan diri, karena mereka tidak bisa menyerahkan hidup mereka di tangan sumo. Adapun klan, mereka tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Selain itu, mereka juga dapat menebak bahwa sumo tidak akan memusnahkan klan mereka, bagaimanapun juga, ini adalah cara untuk memaksa Lu Yuanding di masa depan. Begitu mereka melihat delapan pembangkit tenaga listrik di alam atas melarikan diri, semua anak klan Lu di atas gunung Lu juga mulai melarikan diri, dan orang-orang dari kerumunan bergegas pergi seperti belalang yang memenuhi langit. Menghadapi kerumunan yang melarikan diri, sumo tidak repot dan melepaskan roh primordial terlarang, dan kekuatan melahap yang kuat menyapu segala arah. Mereka semua terbang kembali dengan cepat, seperti ikan yang melompati gerbang naga, dan mereka ditelan oleh roh primordial Tabu. Bahkan delapan pembangkit tenaga listrik di alam tertinggi tidak terkecuali. Mereka ingin melawan, tetapi mereka ditangkap oleh sumo dan mereka semua ditangkap. Pada akhirnya, jutaan orang dari klan Lu semuanya ditelan olehnya. Tentu saja, sumo tidak membunuh orang-orang ini, dan untuk sementara menekan mereka semua dengan roh terlarang. Setelah itu, dia mengikis di atas Lu Feng, mengumpulkan semua sumber daya yang ditinggalkan oleh klan Lu, lalu berbalik dan kembali ke gerbang surgawi yang tiada taraf. Setelah kembali ke gerbang ilahi Pirless, sumo menemukan Rende dan Long Chang. Keduanya kembali satu langkah lebih awal dari sumo, dan tidak punya waktu untuk mengintegrasikan Jade Rockstar. Sumo, seluruh Jade Rockstar tidak terburu-buru. Denganmu, tidak ada seorang pun di seluruh Jade Rockstar yang bisa menolak. Penguasa Istana Rende tampak serius, dan melanjutkan, kemudian Lu Yuanding melarikan diri, dan banyak orang kuat dari klan Lu juga melarikan diri. Masalah ini bukan masalah sepele, dan kita harus membuat rencana lebih awal. Petik 2 Iya, jika Lu Yuanding membawa yang kuat kembali, akan ada bencana. Long Chang bergema. Lu Yuanding, sebagai orang di alam tertinggi, sedikit lebih lemah dari sumo. Jika dia membawa seseorang kembali, dia harus membawa seseorang yang lebih kuat darinya, dan kemungkinan besar dia adalah orang di alam tertinggi. Apa maksudmu? Sumo bertanya. Orang tua itu berpikir bahwa kita memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah mengais sumber daya dari seluruh Jade Rockstar dan kemudian meninggalkan Jade Rockstar, yang lainnya adalah untuk menghapus bintang Batu Giok, kata penguasa Istana Rende. Long Chang mengangguk, ini yang telah dia diskusikan dengan Rende sebelumnya. Itu tidak benar. Sumo menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas dalam-dalam, dan melanjutkan, meninggalkan Yuyan Star, dan memulai dari awal lagi, fondasi pengembangan akhirnya kosong, itu bukan solusi, tidak mungkin menyembunyikannya. Bintang Batu Giok sangat besar, tidak mungkin untuk bergerak diam-diam di langit berbintang, dan itu pasti akan ditemukan oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dengan basis kultifasi Lu Yuanding, sangat sulit untuk menemukan bintang Batu Giok. Terlalu mudah, tidak kurang dari 10 cara untuk mengunci posisi Jade Rockstar. Apa masalahnya? Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian, kan? Tanya Kepala Istana Rende. Keamanan puluhan juta Sandman yang tiada taranya bukanlah lelucon. Begitu musuh kuat, murid-murid biasa dari Peerless Sandman bahkan akan kehilangan nyawa mereka. Tidak ada hak untuk melarikan diri. Apakah menurut Lu Yuanding dapat menemukan Tuan terhormat dari alam penciptaan? Sumo melihat sekeliling mereka berdua dan bertanya dengan suara yang dalam. Mustahil. Keduanya berkata serempak, yang sangat pasti, karena aliansi bintang Tianlan dan aliansi bintang awan kuno hanya memiliki total lebih dari 60 pembangkit tenaga listrik tingkat Tuan. Dan Tuan terhormat Tianlan, Anda dapat sepenuhnya mengabaikannya, tidak mungkin untuk membunuh Sumo, dan itu hanya lebih dari 30 Tuan terhormat Guyun. Lebih dari 30 bangsawan terhormat Guyun, yang mana bukan figur tertinggi, Lu Yuanding tidak memenuhi syarat untuk diundang. Itu benar, selama kamu tidak datang ke karakter tingkat Tuan, yang lain bukanlah ancaman besar. Kata Sumo. Bisakah kamu berurusan dengan orang-orang yang berada di alam tertinggi? Mata Rende dan Long Chang berbinar, dan mereka memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Bagaimanapun, Sumo baru saja berada di awal alam tertinggi. Terlalu berlebihan. Ketika basis kultivasi telah mencapai alam tertinggi, kesenjangan antara alam kecil benar-benar berbeda, dan monster telah kehilangan kekuatan pertempuran lompatan, belum lagi kesenjangan antara pencapaian pertama alam tertinggi dan kesempurnaan besar. Aku tidak bisa melakukannya sekarang, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya dalam beberapa saat. Sumo berkata dengan sedikit tersenyum. Kamu akan menerobos. Mata Rende dan Long Chang berbinar ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jika Sumo bisa menembus kultivasinya, maka pada dasarnya tidak akan ada masalah. Ayo, Sumo mengangguk. Sekarang, kekuatan hukumnya sangat kuat. Atribut api dan metalisiti semuanya telah mencapai kesempurnaan besar tingkat ketujuh, dan dampak ke alam atas sudah dekat. Jika Anda telah menembus pencapaian kecil dari alam tertinggi, pembangkit tenaga dari kesempurnaan tertinggi tidak akan ada apa-apanya di depannya. Selain itu, dia masih memiliki sejuta anggota klan Lu di tangannya, jadi bahkan Lu Yuanding tidak akan berani lancang. Bagus. Rende dan Long Chang mengangguk, mendengar kata-kata Sumo, mereka bisa merasa nyaman, bahkan jika Lu Yuanding pergi ke Guyun untuk mencari seseorang, itu akan memakan waktu sekitar dua orang untuk datang dan pergi. Bulan atau lebih. Sumo, seberapa besar kemungkinan Lu Yuanding akan melihat identitasmu? Long Chang bertanya, ini juga poin kunci. Jika identitas Sumo terungkap, maka tinggal di sini adalah akhir yang pasti. Kemungkinannya sangat rendah. Sumo berkata dengan tegas, kemungkinannya sangat kecil dan sangat kecil, di dunia Yunlan yang tak terbatas ini, kecuali Guyun dan Tianlan, pada dasarnya tidak ada yang akan melihatnya, kecuali dengan sengaja untuk menyelidiki. Meskipun kemungkinannya sangat rendah, itu harus diwaspadai. Rende mengingatkan, hal ini tidak boleh dianggap enteng. Iya. Sumo mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa bertaruh, dia tidak bisa bertaruh dengan hidupnya sendiri dan kehidupan ribuan teman sebaya. Setelah merenung sebentar, Sumo memandang Rende dan berkata, Rende Senior, silakan pergi ke aliansi bintang awan kuno, pergi ke cabang Taisheng untuk bertemu dengan maha guru Jin, dan jelaskan masalahnya. Petik 2. Ini, Sumo, dengan kecepatanku, aku khawatir sudah terlambat. Rende mendengar kata-kata itu, dengan senyum masam di wajahnya, kecepatannya pasti tidak secepat Lu Yuanding, dan dia akan tiba di langit berbintang awan kuno. Aliansi, hari bunga lili dingin. Jangan khawatir, Lu Yuanding terluka, jadi kecepatannya tidak akan terlalu cepat. Selain itu, saya dapat membantu anda. Sumo berkata sambil tersenyum. Bagaimana saya bisa membantu? Rende bertanya-tanya. Long Chang bertanya-tanya pada saat yang sama, bisakah Sumo masih meningkatkan kecepatan terbangnya untuk Rende? Ini adalah untuk anda. Sumo melepas sepatu bot pendek di kakinya dan memberikannya kepada Rende. Sepatu bot ini adalah artefak super tingkat atas yang disempurnakan oleh murong tua dari Guyun. Atribut angin dapat meningkatkan kecepatan penerbangan. Dengan benda ini, aku khawatir itu terlalu pendek. Rende menggelengkan kepalanya pelan. Juga, tunggu saja. Sumo terkeke, lalu perlahan menutup matanya, kesadarannya terbenam dalam roh primordial tabu, mencari seseorang yang mengolah atribut angin taoisme. Dalam roh primordial terlarangnya, di antara jutaan klan Lu, ada delapan prajurit di alam atas, dan ada kurang dari beberapa ribu prajurit di alam Raja Dewa. Segera, Sumo membuka matanya, membalik telapak tangannya, dan sepuluh tiang muncul di telapak tangannya. Sepuluh tiang ini, warnanya sama, semuanya transparan, dan tampaknya ada kekuatan hukum yang kuat pada mereka, tetapi ukurannya sedikit berbeda. Ini adalah. Melihat ini, mata Rende dan Long Chang langsung melebar, apa ini, dan mengapa itu mengandung kekuatan yang melonjak dari hukum atribut angin. Senior Rende, ini adalah sepuluh kristal hukum atribut angin, yang terbesar setinggi orde ke-7 akhir, dan sembilan lainnya adalah orde 7 pertengahan, yang seharusnya memungkinkan Anda untuk mengontrol kesempurnaan besar orde ke-7. Titik. Hukum atribut angin, dengan hukum atribut angin kesempurnaan besar urutan ke-7, ditambah dengan atribut angin sepatu bot pendek dari artefak super, kecepatan Anda pasti tidak akan lebih lambat dari Lu Yuanding. Kata Sumo. Sepuluh kristal hukum ini secara alami diperoleh-olehnya, yang telah memurnikan sepuluh anggota klan Lu dalam semangat primordial tabu. Hukum atribut angin adalah hukum yang relatif umum untuk budidaya. Ada terlalu banyak orang dari klan Lu yang mempraktikkan hukum atribut angin. Dan di antara delapan seniman bela diri yang baru mulai menjadi yang tertinggi, salah satu dari mereka kebetulan memola atribut hukum angin. Alasan mengapa Sumo ingin memurnikan sepuluh orang adalah karena dia khawatir jika tidak ada cukup kristal hukum, akan sulit bagi atribut hukum kebajikan untuk mencapai kesempurnaan agung tingkat ke-7. Satu kristal hukum Orde ke-7 akhir, ditambah sembilan kristal hukum Orde ke-7 tengah, sudah cukup untuk mencapai kesempurnaan besar Orde ke-7. Kristal hukum atribut angin. Hukum atribut angin yang memontrol kesempurnaan agung tingkat ke-7. Rende dan Long Chang tercengang. Ini pertama kalinya mereka tahu ada harta karun seperti itu. Ini, dan harta karun semacam ini. Tuan Istana Rende bertanya dengan kaget. Dia belum pernah berada di dunia besar Yunlan untuk waktu yang singkat, dan dia belum pernah melewati harta yang menantang surga. Ini adalah milikku. Sumo tersenyum sedikit, dan segera meletakkan kristal hukum ke tangan Rende, berkata, saya akan membicarakan ini di masa depan, Anda bisa mendapatkan kekuatan hukum dengan bergabung dengan jiwa, dan itu tidak pantas. Terlambat, senior, sambil bergegas ke Guyun, mari bergabung. Petik 2 Oke, Palace Master Rende mengangguk, karena masalah ini mendesak, dia tidak bisa menunda. Senior, hati-hati. Jika Anda bertemu seseorang dari Lu Yuanding dan Klan Lu, menjauhlah sesegera mungkin. Sumo mendesak. Santai, Master Istana Rende mengangguk, langit berbintang sangat besar, sangat sulit baginya untuk bertemu orang-orang ini. Setelah mengatakan itu, Rende tidak membuang waktu. Dengan sekejap, dia segera memasuki Aula, memasuki langit berbintang, dan pergi ke aliansi bintang awan kuno. Warriors Promise Bab 2799, tenang sebelum badai. Ren Virtue telah pergi, Primal Chaos King dan Ultimate Swat King masih memantau segala sesuatu di langit berbintang, pembangkit tenaga listrik dunia tertinggi di Sandman yang tiada taraf, kecuali Sumo, hanya ada satu yang tersisa. Long Chang. Sumo, Apakah kamu masih memiliki kristal hukum itu? Di istana, Long Chang memandang Sumo dengan rasa ingin tahu, penuh harapan. Harta yang dapat dengan cepat meningkatkan hukum terlalu berharga. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan menerobos ke alam tertinggi, dan itu sudah dekat. Sebenarnya, apakah itu Long Chang atau Primal Chaos King, atau Human Virtue dan Ultimate Swat King, mereka berempat memiliki dasar kultivasi yang sangat kuat, dan yang membatasi mereka adalah peningkatan hukum. Long Chang Senior, kristal hukum itu semuanya disempurnakan oleh ku dari jiwa orang-orang klan lu. Sumo mengatakan yang sebenarnya. Dihilangkan, Long Chang terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Bisakah jiwa dimurnikan menjadi kristal hukum? Dia bahkan tidak bisa merasakannya sendiri, ada hal ini di dalam jiwanya. Namun, tidak sulit untuk memahami bahwa roh primordial Sumo dapat bergabung dengan roh primordial orang lain untuk menyempurnakan kristal hukum. Yah, itulah hukum menjara orang lain. Sumo mengangguk, lalu dia merenung sejenak, dan berkata, Baiklah, kamu, Raja Yuan dan Raja Pedang Tertinggi, aku juga akan meningkatkan kemampuanmu. Sekarang adalah periode yang luar biasa, Long Chang dan yang lainnya tidak cukup kuat untuk membela Senmen yang tiada taranya. Jadi, Sumo merasa perlu untuk memberikan kristal hukum kepada semua orang. Hanya saja para pejuang kuat klan lu yang berada di alam tertinggi benar-benar dibunuh olehnya. Prajurit yang tersisa yang berada di ranah supremasi memiliki hukum yang lebih lemah, tetapi mereka lebih baik daripada tidak sama sekali. Sangat baik, mata Long Chang berbinar ketika dia mendengar ini. Long Chang senior, hukum seperti apa yang kamu inginkan? Sumo bertanya. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang hukum yang sedang dipraktikkan Long Chang. Bagaimanapun, pihak lain adalah klan naga, yang mengolah kekuatan naga. Apakah ada hukum kekuasaan? Long Chang bertanya. Ya, Sumo mengangguk, hukum kekuasaan relatif umum, dan itu adalah salah satu hukum paling utama. Dengan begitu banyak orang di klan lu, pasti ada seseorang yang mengerti hukum kekuasaan. Segera, pikiran Sumo tenggelam ke dalam jiwa terlarang, dan mencari di antara orang-orang dari klan lu. Pikirannya sangat kuat, dan dia dapat langsung menembus lautan kesadaran orang lain untuk memeriksa jenis hukum apa yang dia praktikan. Segera, Sumo menemukan banyak orang yang memahami hukum gravitasi, tetapi orang-orang ini semua adalah orang-orang kuat di tingkat Raja Paradewa, dan tidak ada orang di alam tertinggi. Sesaat kemudian, Sumo membalik telapak tangannya, dan 20 kristal hukum muncul di telapak tangannya, semuanya adalah kristal hukum gravitasi. 20 kristal hukum, nafas yang meresap, tampaknya membuat ruang di seluruh aula menjadi sangat berat. Hanya 2 kristal hukum gravitasi yang berada di tahap tengah Orde ke-7, dan yang lainnya berada di tahap awal Orde ke-7. Kata Sumo. Cukup sudah cukup. Long Chang sangat gembira ketika dia melihat ini, seluruh wajahnya bersinar, dan dia tampak ratusan ribu tahun lebih muda. Dia cukup bersemangat, karena hukum gravitasinya sendiri telah mencapai tahap akhir tingkat ke-7, dan akan membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk mencapai kesempurnaan besar tingkat ke-7. Namun, dengan 20 kristal hukum ini, adalah hal yang pasti untuk meningkatkan hukum gravitasi Anda sendiri ke kesempurnaan agung tingkat ke-7. Setelah kekuatan hukum menerobos, kultivasinya dapat dinaikkan ke level tertinggi dalam beberapa hari. Yah, mari kita sekering. Sumo menganggup dan menyerahkan 20 kristal hukum kepada Long Chang. Sumo, terima kasih banyak. Long Chang membungkuk dalam-dalam kepada Sumo, mengambil kristal hukum, dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Long Chang pergi, Sumo duduk sendirian di aula, memikirkan apakah akan memperbaiki lebih banyak kristal hukum. Anggota Klan Lu itu sama dengan sekumpulan sumber daya. Pembunuhan tidak ada habisnya. Sumo menghela nafas dalam-dalam, menginginkan Sandman yang tiada taranya menjadi lebih kuat, dan untuk membebaskan Sandman yang tiada taranya dari situasi berbahaya, dia hanya bisa terus membunuh. Namun, dia tidak menyesal dan tidak menyesal. Bahkan jika dia menginjak mayat itu, bahkan jika mayat itu penuh dengan darah, dia akan terus bergerak maju. Bahkan jika suatu hari, karena karma, ia dihancurkan oleh langit dan bumi, itu adalah urusan pribadinya. Kerabat dan teman-temannya telah menikmati ribuan hal baik dan menjadi lebih kuat. Segera, Sumo perlahan menutup matanya dan mulai memurnikan sejumlah kecil pria kuat dari Klan Lu. Waktu berlalu perlahan. Setelah sekitar setengah seperempat jam, Sumo membuka matanya, melambaikan tangannya, dan setumpuk kristal hukum muncul di depannya. Tidak buruk. Itu adalah tumpukan kristal hukum, yang jumlahnya tidak kurang dari 500. Sumo telah memurnikan beberapa prajurit dari alam Raja Dewa di antara Klan Lu, termasuk delapan prajurit yang baru saja mencapai alam atas. Adapun banyak anggota Klan Lu yang tersisa, Sumo tidak memurnikannya, karena basis kultivasi orang-orang itu terlalu rendah, dan kekuatan hukumnya terlalu rendah untuk banyak digunakan. Long Teng, datang ke sini. Pikiran Sumo bergerak, dan dia menemukan Long Teng yang berkultivasi di istana lain, dan mengirim pihak lain untuk datang ke sini melalui transmisi suara. Segera, Long Teng datang ke Sumo. Sumo, Apa ini? Long Teng bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat tumpukan kristal hukum di depan Sumo. Ini adalah kristal hukum, yang dapat digabungkan dengan jiwa untuk mendapatkan kekuatan hukum. Sumo hanya memberi tahu Long Teng tentang misteri kristal hukum. Sangat kuat. Mata Long Teng melebar, memindai tumpukan kristal hukum di depannya. Anda berbagi aturan ini dengan orang lain, dan pilih aturan yang sesuai dengan Anda. Kata Sumo. Oke. Long Teng mengangguk, dengan kristal hukum ini, kekuatan Sen Men yang tiada taranya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Mari kita pilih Raja Yuan dan Raja Pedang Tertinggi terlebih dahulu, dan berharap keduanya dapat mencapai alam tertinggi sesegera mungkin. Sumo berkata lagi, Long Teng mengangguk, dan dia juga mengerti bahwa, sebagai Raja Yuan yang paling kuat kecuali Sumo di antara sekte-sekte yang tak tertandingi saat ini, dia harus meningkatkan kultifasinya sesegera mungkin untuk melindungi sekte-sekte yang tiada taranya dengan lebih baik. Pergi. Sumo melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Long Teng pergi untuk menanganinya. Dragon Teng tidak menunda, mengambil semua kristal hukum, dan segera pergi. Setelah Long Teng pergi, Sumo memasuki ruang rahasia dan berlatih sendiri, mengintegrasikan atribut api dan hukum logam untuk mempersiapkan dampak pada alam tertinggi Xiao Cheng. Waktu berlalu, dan Yuan Xing menjadi tenang. Selama masa kultifasi Sumo di Yuan Star, semua pasukan utama mengirim orang ke gerbang Dewa Peerless. Orang-orang ini semua diterima oleh penatua kedua Shenmen Long Chang yang tak tertandingi saat ini. Semua kekuatan telah menawarkan sumber daya dan harta. Peerless Shenmen mengeluarkan perintah bahwa semua kekuatan dengan kekuatan alam tertinggi harus membayar 30 persen dari sumber daya kepada Peerless Shenmen. Di Jade Rockstar, ada sebanyak 39 kekuatan besar dengan kekuatan tertinggi, termasuk keluarga Chunyang dan sekte Fenghuo. 39 kekuatan, berani berbicara, menundukkan kepala mereka ke gerbang yang tiada taranya. Dalam waktu singkat, Shenmen yang tiada taranya mengumpulkan sejumlah besar sumber daya, dan sumber daya di sekte tersebut, seperti batu sumber, ramuan obat, dan ramuan ilahi, melonjak puluhan kali. Pada saat yang sama, semua kekuatan besar Yuan Xing juga diam-diam berkomunikasi, mereka menunggu Lu Yuan Ding dan orang-orang kuat lainnya dari klan Lu kembali, menunggu Shenmen yang tak tertandingi dimusnahkan. Mereka harus menundukkan kepala, itu hanya sementara, badai akan segera datang, dan mereka semua menunggu saat untuk menggigit gerbang yang tiada taranya. Janji Prajurit Bab 2800, Xiao Cheng, Xiao Cheng. Gerbang surgawi yang tak tertandingi, meskipun telah menjadi penguasa bintang batu diok, tidak ada banyak kemakmuran di seluruh sekte. Karena setiap orang berkultivasi dengan sangat keras, dan jika tidak ada yang bisa dilakukan, mereka jarang keluar untuk berjalan-jalan. Bahkan dua istri sumo telah mundur. Pada hari ini, di sebuah istana gerbang surgawi yang tiada taranya, sebuah momentum yang kuat tiba-tiba naik, bergulir dan begelombang, memancar ke seluruh gerbang surgawi yang tiada taranya dengan istana sebagai pusatnya. Penatua Kedua Menerobos. Penatua Kedua Longcang adalah yang pertama mencapai alam tertinggi Xiao Cheng. Luar biasa. Haha, gerbang tak tertandingi kita semakin kuat dan kuat. Pada saat ini, semua orang dari sekte ilahi yang tak tertandingi merasakan aura ini dan langsung tahu bahwa ini adalah terobosan dari Penatua Kedua Longcang. Tiba-tiba, suara-suara diskusi yang bising dapat terdengar tanpa henti. Saat ini, Longcang adalah tetua kedua dari Senmen yang tak tertandingi, dan statusnya sedikit lebih rendah dari Master Sekte Keos Yuan Wang dan Tetua Agung, tetapi dia adalah yang pertama menerobos kerana tertinggi Xiao Cheng. Semua orang sangat senang dengan terobosan Longcang, bagaimanapun, itu berarti Senmen yang tiada taranya lebih kuat. Bagus. Di ruang rahasia, Sumo juga merasakannya untuk pertama kalinya, dan diam-diam menganggup, terobosan Longcang sangat bermanfaat bagi Sekte Ilahi tanpa tanding. Saya hanya tidak tahu, dalam waktu singkat, dapatkah Primal Chaos King dan Ultimate Sword King menerobos. Lagi pula, meskipun kristal hukum yang dia biarkan Longcang ambil di tahap selanjutnya, meskipun ada banyak jenis, semuanya relatif tingkat rendah. Apakah keduanya bisa menerobos masih belum diketahui? Adapun kebajikan orang-orang yang pergi ke Guyun, mereka harus mampu menerobos ketika mereka kembali. Mengambil nafas dalam-dalam, Sumo menjadi tenang dan bersiap untuk melahap sejumlah besar originium. Dalam waktu singkat ini, dia telah sepenuhnya mengintegrasikan hukum atribut api, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang misteri hukum atribut api kesempurnaan besar Orde Ketujuh, jadi dia siap untuk mencapai rana atas Xiao Cheng. Selanjutnya, sudah lebih dari sebulan sejak terakhir kali dia mengalahkan Lu Yuanding. Menurut perhitungan, jika lawan pergi ke Guyun untuk meminta bantuan, dia akan segera kembali. Berhentilah bersandar, Sumo telah memilih sejumlah besar batu asal atribut lima elemen. Dia memiliki banyak batu asal, karena orang-orang dari klan Lu yang ditekan olehnya dalam roh primordial terlarang memiliki banyak batu asal, dan batu asal dari para pejuang yang disempurnakan olehnya telah dikumpulkan olehnya. Meskipun dia menggunakan hukum atribut api untuk menyerang alam tertinggi Xiao Cheng, kultifasinya masih merupakan sumber kekacauan, jadi dia harus memiliki originium lima elemen. Lima elemen asal Ki yang tidak ada habisnya mengalir keluar dari roh primordial tabu, mengalir ke tubuh Sumo, dan kemudian meleburnya menjadi kekuatan sumber kacau yang berkumpul di dantiannya. Semua energi sumber yang kacau mengalir ke bagian dari energi sumber yang dikombinasikan dengan kekuatan hukum atribut api, dan bagian dari energi sumber itu tumbuh dengan cepat. Perlu disebutkan bahwa karena pemahaman terlalu banyak hukum, sumber kekacauan di tubuh Sumo telah dibagi menjadi 3.001 bagian. Tentu saja, hanya beberapa kekuatan sumber kacau yang digabungkan dengan kekuatan hukum saat ini, dan kebanyakan dari mereka hanyalah kekuatan sumber kacau murni, tidak digabungkan dengan hukum apapun. Suatu hari, Sumo akan menggabungkan 3.001 hukum dengan kekuatan sumbernya sendiri, dan menyempurnakannya menjadi 3.000 tao yang menembus langit dan bumi. Di ruang rahasia, aura melonjak, dan bahkan keluar dari ruang rahasia dan tersebar di sekitar istana. Karena ruang rahasia ini hanyalah formasi sederhana, dan aura sumo yang memengaruhi dunia sangat kuat dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Pada saat ini, seluruh gerbang surgawi yang tak tertandingi langsung menjadi sunyi. Awalnya, karena terobosan longcang, gerbang surgawi yang tak tertandingi itu langsung sunyi. Semua orang, baik di dalam ruangan atau di puncak gunung, memandang dengan hormat ke istana tempat sumo berada. Karena semua orang tahu bahwa dibandingkan dengan terobosan longcang, apakah sumo dapat menembus ke alam tertinggi Xiao Cheng adalah seribu kali lebih penting. Sumo adalah pilar mutlak dari senmen yang tiada taranya. Banyak orang bahkan berhenti berkultivasi dan terus mengawasi situasi sehingga mereka dapat mengetahui hasil dari dampak sumo di dunia sesegera mungkin. Di depan istana lain, selusin orang berkumpul, termasuk Longteng, Jiang Fengran, Sikongyan, Kingya, Chaiyun, Disi, Muli, Sier, dan lainnya. Semuanya, sumo akan mencapai tahap alam tertinggi. Kami tidak boleh tertinggal terlalu jauh. Kita harus menerobos ke alam tertinggi sesegera mungkin. Longteng melihat sekeliling kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Longteng, apakah menurutmu alam tertinggi adalah alam Raja Dewa? Bagaimana bisa sesederhana itu? Sikongyan melirik mulutnya dan cemberut. Meskipun mereka semua sangat berbakat, kultivasi mereka mulai melambat ketika mereka mencapai ranah mereka saat ini. Dalam sepuluh hari, aku akan menerobos. Longteng tersenyum sedikit, menatap Sikongyan dengan senyum di wajahnya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menatap Longteng dengan takjub. Dia bisa menerobos dalam sepuluh hari, begitu cepat. Saudara Longteng, saya kira anda pasti telah mencuri kristal hukum terbaik. Alis kingnya seperti bulan, dan wajahnya yang cantik memiliki ekspresi jahat di wajahnya. Ketika Sikongyan mendengar ini, dia langsung marah dan berkata dengan keras, Longteng, anak baik, saya mengatakan bahwa kristal hukum yang diberikan sumo, mengapa levelnya sangat rendah, ternyata yang level tinggi semuanya. Ditelan oleh anakmu, titik-petik dua. Omong kosong, kristal hukum tingkat tinggi, bukankah aku menggunakannya sendiri, dan meninggalkannya untukmu. Longteng tersenyum menghina. Ultimates Watking memilih beberapa terlebih dahulu, dan dia juga memilih beberapa terlebih dahulu. Setelah berbicara, Longteng melambaikan lengan bajunya dan melayang pergi, meninggalkan kalimat yang membuat Sikongyan marah. Sikongyan, kamu ditakdirkan untuk tidak bisa melampauiku. Haha, hehehe. Semua orang tertawa ketika mereka mendengar kata-kata itu, tetapi mereka tidak peduli bahwa Longteng menikmatinya terlebih dahulu. Lagi pula, selama sumo bisa memperbaiki kristal hukum, akan ada lebih banyak kristal hukum tingkat tinggi di masa depan. Apalagi mereka juga tahu bahwa Longteng hanya mengolok-olok Sikongyan. Berengsek! Wajah Sikongyan menjadi gelap, dan dia merenung dalam hatinya. Longteng memiliki hubungan yang baik dengan sumo sekarang. Setiap tugas telah diambil oleh Longteng, dan dia tidak bisa ditinggalkan. Hmm. Ketika sumo menerobos, dia akan mengambil inisiatif untuk meminta kristal hukum, dan di masa depan akan menekan Longteng ke tanah dan menggosoknya dengan keras. Setelah itu, semua orang tidak banyak bicara dan bubar. Mereka semua mendapatkan kristal hukum sebelumnya, dan mereka tidak jauh dari alam tertinggi, jadi mereka harus mempercepat sumo. Dampak sumo di alam tertinggi Xiao Cheng tidak sulit, karena fondasinya tidak buruk, dan potensi bakatnya tidak terbatas. Dalam waktu kurang dari tiga hari, aura besar dilepaskan dari tubuhnya. Napas ini begitu kuat dan tak tertandingi sehingga langsung menembus belenggu ruang rahasia dan menyebar ke segala arah. Tentu saja, sumo mengendalikannya dengan sangat baik, dan hampir semuanya berkumpul dalam sekejap. Pada saat ini, murid-murid senmen yang tak terhitung jumlahnya melonjak, bahkan lebih bersemangat daripada terobosan mereka sendiri. Terobosan. Terobosan akhirnya. Sumo, menerobos ke alam tertinggi Xiao Cheng. Wah! Murid yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan tempat tinggal mereka satu demi satu dan bergegas ke puncak gunung, melihat istana tempat sumo berada, dengan mata hormat yang tak terhitung jumlahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.